Kultivasi semacam ini juga merupakan kompresi wilayah seseorang. Begitu Anda meninggalkan ruang harta karun ajaib, Anda akan menarik kesengsaraan mengerikan yang beberapa kali lebih kuat, jelas Green Feather King. Setelah memahami hal ini, Su Fang mencoba mengaktifkan tablet batu hitam untuk meninggalkan gunung bersama Green Feather King. Berdengung. Setelah lama mencari, mereka tidak menemukan apapun. Pada saat ini, salah satu dari dua loh batu, yang mereka peroleh kemudian, tiba-tiba bergetar sedikit. Apakah ini benar-benar berguna? Raja Bulu Hijau terkejut. Tablet batu ini berasal dari gerbang Siansa. Mungkin sangat berguna. Su Fang dah sangat senang. Mereka telah terjebak di sini selama hampir sebulan. Baginya, setiap hari terasa seperti satu tahun. Mengaktifkan tablet batu, keduanya maju ke arah tablet batu itu bergetar. Dengan tablet batu memimpin, Su Fang sepertinya telah menemukan arah yang benar. Mereka tidak lagi berputar-putar. Pada. Mereka secara tidak sengaja menendang sesuatu. Karena ada awan abadi di mana-mana, sulit untuk melihat permukaan tanah dengan jelas. Ternyata itu adalah mayat. Sayangnya, sudah lama membusuk. Ada juga tas kosong. Ini adalah seorang kultifator lepas. Sumber dayanya lumayan. Ada beberapa kantong kosong yang tersegel di dalamnya. Dia mungkin mengumpulkannya dari ruang formasi di luar. Menyerap kantong-kantong kosong adalah panen yang tidak terduga. Ada lusinan tas kosong di dalamnya. Bas dengungan. Setelah berjalan lebih jauh, tablet batu di tangan mereka mulai bergetar semakin keras. Su Fang dan Green Feather King sama-sama penasaran, tetapi mereka juga khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Setelah melewati lapisan awan abadi, tablet batu itu hampir jatuh dari tangan mereka. Setelah mengupas lapisan awan abadi, mereka melihat tebing di depan mereka. Di bawah tebing ada sebuah gua yang jelas-jelas telah digali oleh seorang penggarap. Dan arah getaran tablet batu itu tepatnya adalah gua itu. Keduanya bertukar pandang dan mendekat selangkah demi selangkah dengan ekspresi serius. Gua itu sebenarnya hanyalah sebuah gua. Itu digali dengan tergesa-gesa, dan pintu masuknya tidak besar. Itu hanya cukup besar untuk dua orang masuk berdampingan. Ketika mereka sampai di pintu masuk, Green Feather King memperingatkan, hati-hati. Mungkin ada keberadaan jiwa yang baru lahir yang melampaui di dalam. Alam macam apa itu? Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam bencana juga dikenal sebagai alam penghidupan sembilan transformasi, kata Raja Green Feather. Setelah alam abadi dan tidak bisa dihancurkan adalah alam jiwa yang baru lahir, dan setelah itu adalah alam bencana. Mereka yang bisa memasuki alam bencana semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Bisa dibilang dari 10 ribu pembudidaya, hanya satu yang bisa memasuki alam bencana. Misalnya, Lan Hai Cheng baru saja melangkah ke alam bencana. Para tetua rumah penyegelan abadi juga berada di alam bencana, termasuk tiga murid dao penguasa. Tahap bencana. Itu adalah alam yang megah, menakjubkan, dan dicari seperti bebek. Untuk mencapai alam yang Naschen Sol sudah satu dari seribu. Alam yang Naschen Sol adalah inti dari kekuatan apapun. Di alam surga Zuo dan dunia kecil lainnya, hanya yang Naschen Sol yang berjalan di jalurnya. Pembangkit tenaga listrik alam bencana adalah sudah dengan sepenuh hati mengejar dao abadi untuk melawan sembilan transformasi alam live-seizing. Karena setiap terobosan di alam bencana membutuhkan kesengsaraan surgawi, itu disebut alam bencana. Untuk saat ini, tujuan Anda adalah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Alam jiwa yang baru lahir adalah alam transformasi. Alam abadi dan tidak dapat dihancurkan sebenarnya adalah rintangan yang tidak dapat diatasi bagi sebagian besar kultifator. Keduanya dengan hati-hati memasuki gua. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang masuk. Ada banyak debu. Gua itu tidak dalam, hanya 15 meter. Ada beberapa kerangka yang tersebar di sekitar gua. Beberapa dari mereka sedang duduk bersila, tampak kering. Ada begitu banyak pecahan batu di tanah. Apa yang terjadi? Semula ia mengira dengan membawa bongkahan batu berwarna tinta tersebut dan menemukan gua tersebut, akan ada penemuan lebih lanjut yang tidak terduga. Tetapi ketika dia melihat mayat dan pecahan batu hitam di tanah, Sufang menyadari bahwa dia sudah lama sibuk. Raja bulu hijau mengangguk. Mari kita lihat sekeliling dulu. Bang. Namun mereka berdua baru saja mengambil langkah. Di antara beberapa mayat yang sedang duduk bersila, salah satunya tiba-tiba hidup. Ia melompat dan menerkam Sufang dan Raja bulu hijau seperti hantu kelaparan. Bertingkah misterius. Green Feather King melambaikan tangannya, menghalangi Sufang di belakangnya. Dia memelototi mayat yang masuk. Rambut panjang Green Feather King berkibar, kelima jarinya berputar saat dia meraih mayat itu. Dengan baik. Keduanya bertukar serangan telapak tangan pada jarak 10 kaki. Green Feather King bahkan tidak mundur satu langkah pun sementara mayatnya terhuyung mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Green Feather King memancarkan aura hijau yang berubah menjadi lampu hijau yang menyapu seluruh gua. Kamu bukan tandinganku. Alam bencana adalah satu siklus. Kamu hanyalah seseorang yang baru saja menerobos dari alam jiwa yang baru lahir ke alam bencana. Kamu hanya mengalami satu kesengsaraan surgawi. Jadi itu adalah goblin besar. Bagaimana itu bisa menjadi mayat? Ketika yang terakhir mengangkat kepalanya, dia memperlihatkan tubuh kurus. Dia memiliki rambut layu dan wajah berusia 80 tahun. Meskipun dia belum mati, dia memberikan perasaan seperti mayat hidup. Sial, tidak mudah bagiku untuk menarik dua makanan, tapi aku ingin memakanmu untuk meningkatkan kekuatan hidupku dan memperpanjang umurku. Sepertinya aku tidak akan bisa menunggu orang kedua datang ke sini. Orang tua itu menghela nafas lalu duduk. Tinggalkan gua abadiku. Meskipun kamu adalah iblis besar, kamu masih harus menggunakan kekuatan hidupmu untuk tinggal di sini. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku sampai mati? Tidak ada hal lain yang penting. Kamu hanya harus hidup. Apa maksudmu? Su Fang sangat marah. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh yang ingin membunuhnya. Apa yang saya maksud? Orang tua itu menunjuk pecahan batu hitam di sekitar mereka dan yang ada di tangan Su Fang. Aku sengaja menebarkan slip giok ini keluar. Seiring dengan aliran ki, mereka membuka gerbang abadi. Itu untuk para kultifator untuk mendapatkannya dan memancing keserakahan mereka. Kemudian mereka akan mengikuti slip giok itu ke tempat ini dan menjadi makananku. Aku akan menyerap darah esensi mereka dan melahap pil obat untuk mempertahankan umurku. Apakah kamu masih belum tahu situasi di sini? Su Fang da terkejut. Kemudian mayat-mayat ini menemukan tempat ini dengan batu giok dan dibunuh olehmu. Kamu melahap vitalitas mereka untuk terus hidup. Benar, saya telah berada di sini selama ribuan tahun. Beberapa ratus tahun yang lalu, saya menghabiskan semua sumber daya saya dan menunggu kematian. Kemudian, saya melihat beberapa ahli yang terperangkap membuat slip giok untuk memikat pembudidaya lain ke dalam perangkap. Itu sebabnya saya menggunakan metode ini. Semua mayat ini datang ke sini untuk mengorbankan segalanya demi saya. Apa yang harus dibunuh dan dibunuh agar memiliki kesempatan meninggalkan tempat ini? Tidak, tidak ada harapan sama sekali. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menjadi korbannya. Bisa meninggalkan tempat ini. Green Feather King meraung, beritahu raja ini semua yang kamu ketahui, atau raja ini akan menindasmu. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya lelaki tua itu dengan suara serak. Benar-benar tidak ada jalan keluar dari gerbang siansa. Tidak ada jalan keluar. Saya telah terjebak di sini selama ribuan tahun, dan saya telah menghabiskan 2000 tahun mencoba mencari jalan keluar. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengetahui arah di ruang artefak dao ini. Beberapa orang telah menggunakan berbagai cara untuk bepergian ke banyak tempat, tapi masih belum menemukan jalan keluarnya. Bukan hanya saya saja yang terjebak di sini selama ribuan tahun. Ada banyak orang besar yang terjebak di sini selama hampir 10 tahun. Ribuan tahun, dan masih banyak juga yang belum ditemukan. Namun, tak seorang pun pernah meninggalkan tempat ini. Tidak seorang pun, yang bisa kita lakukan hanyalah bermeditasi. Setiap kisejati yang kita konsumsi adalah sedikit kekuatan hidup. Pada akhirnya kita akan mati perlahan karena usia tua. Oh, Green Feather King mengira dia bisa menanyakan sesuatu, tapi... Su Fang berjalan ke samping dan mengambil kantong kosong di tanah. Seorang kultifator umur panjang sepertimu ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apa gunanya harta karun ini? Orang tua itu tertawa seperti orang gila. Pada akhirnya, Green Feather King dan Su Fang meninggalkan gua. Raja ini tidak percaya bahwa tidak ada jalan keluar. Raja bulu hijau sangat marah. Dia tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Saya tidak menemukan satupun kantong kosong dari jagoan besar Kalamiti Realem. Semuanya adalah yang Naschen Realem. Jagoan besar Kalamiti Realem seharusnya menggunakan artefak kelas raja. Mereka tidak bisa keluar. Su Fang juga marah, tapi dia tetap tidak mau menyerah. Jika dia melihat harta karun, dia akan mengumpulkannya. Mungkin dia bisa keluar. Pantas saja Pangeran Sui tidak mengejarku di gerbang Siansa. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti dia tidak akan berani masuk ke ruang terbatas gerbang Siansa. Keduanya meninggalkan tebing. Tebing itu terletak di sebuah gunung besar. Dari waktu ke waktu, mereka akan menemukan beberapa mayat, tetapi tidak ada penggarap yang masih hidup. Berdengung. Potongan batu berwarna tinta yang tersisa mulai bergerak. Mereka tidak mendapatkan informasi berguna apapun dari orang besar itu, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak mengetahuinya. Su Fang dan Green Feather King sangat menantikan untuk melihat pencipta bongkahan batu hitam ini. Saat bongkahan batu hitam itu berdengung dan menentukan arah, mereka meninggalkan gunung. Setelah sekitar dua jam, mereka melewati beberapa gunung besar dan memasuki pegunungan. Pegunungan ini memiliki hutan yang hidup. Rasanya tidak ada bedanya dengan alam. Sayangnya semua aura di sini berasal dari alam surgawi. Penggarap tidak bisa berbuat apa-apa atau menyerapnya. Tunggu. Setelah memasuki pegunungan, mereka masih tidak bisa melihat jari mereka. Green Feather King tiba-tiba menghentikan Su Fang. Ada sebuah pohon raksasa di depan mereka. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Mata iblisnya bersinar dengan cahaya iblis yang lebih kuat. Desir. Desir. Setelah menghabiskan waktu satu dupa, keduanya masih belum bergerak maju. Tiba-tiba, dua orang penggarap muncul dari balik pohon hutan. Aura mereka sama ilusinya dengan aura Green Feather King. Mereka adalah pria paruh bayah. Salah satu pria itu mencibir. Jadi, itu adalah goblin besar. Pantas saja kau bisa merasakan kehadiran kami. Serahkan pilnya dan tinggalkan penggarap alam panjang umur itu. Lalu, kau bisa pergi dengan selamat. Green Feather King melambaikan tangannya, dan tunder tit bled muncul. Kamu adalah tokoh besar di gua orang suci salju. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi jahat. Kamu lebih buruk dari kami para iblis. Gua orang suci salju. Salah satu organisasi paling kuat di benua badai salju. Kami terjebak di sini dengan hanya satu tujuan, yaitu untuk bertahan hidup. Lihatlah pohon-pohon abadi itu. Untuk bertahan hidup, kami menggali lubang di pohon untuk mendapatkan air roh. Tetapi karena kami tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tingginya air roh tingkat, meridian dan inti emas kita semuanya rusak. Pria lainnya menunjuk ke sekeliling, matanya dipenuhi niat membunuh. Ayo pergi. Green Feather King berputar, melepaskan energi iblisnya untuk menangkap Su Fang dan menggunakan pedang tundertit untuk melarikan diri. Suara mendesing. Dua tembakan besar dari gua dewa darah mulai berlari, tapi tidak bergerak terlalu cepat. Mata berbinar karena kebiadaban dan keserakahan, mereka mengejar menuruni gunung. Sayap awan api. Su Fang menggunakan seni energi kelas abadi miliknya, ilusori flame-plut wings. Sekarang Green Feather King tidak perlu melindunginya, keduanya terbang dengan kecepatan yang sama satu sama lain. Keduanya hanya mendarat di tanah ketika mereka tidak lagi mendengar gerakan apapun. Su Fang sekali lagi dikelilingi oleh awan putih abadi. Namun, dia tiba-tiba mendengar suatu gerakan, seolah-olah seseorang atau makhluk hidup lain sedang bernapas di dalam salah satu awan. Setelah tersandung sebentar, mereka melihat cahaya kristal berwarna keperakan. Su Fang dan Green Feather King tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di depan mereka ada dunia yang terbuat dari bahan kristal. Itu adalah dunia yang terbuat dari bahan kristal yang tampak seperti kota. Itu adalah kota dengan ukuran yang mengejutkan, dan tidak mungkin untuk mengatakan kekuatan apa yang dimilikinya. Yang mengejutkan, awan abadi bahkan tidak dapat menekannya, dan dimungkinkan untuk melihat ratusan meter di sekitarnya. 332 Itu adalah kota kristal. Su Fang meragukan matanya dan menatap Green Feather King. Big Goblin juga menatap kota kristal dengan kaget, tidak mengucapkan sepatah katapun. Kota itu diselimuti awan surgawi. Ada kekuatan iblis yang menghalangi awan langit di sekitarnya. Beberapa cahaya kristal melewati awan. Ah! Siapa yang tahu? Jeritan datang dari awan langit di dekatnya. Raja Bulu Hijau dan Su Fang segera berjongkok. Tiba-tiba terdengar suara mendesing dari atas. Beberapa penggarap terbang melewatinya, mengawal raksasa berlumuran darah ke kota kristal. Mereka terlalu cepat, tidak normal di gerbang Sianza ini. Ada sebuah kota di dalamnya. Tampaknya ada banyak kultifator. Kita harus memeriksanya. Raja Bulu Hijau memandang Su Fang, yang memiliki gagasan yang sama. Mereka berjalan menuju kota kristal. Semakin dekat mereka, semakin megah kota itu. Itu dipenuhi aura dunia kecil. Mencicit. Sesampainya di kaki kota, mereka berdua begitu ketakutan hingga buru-buru mundur. Hal ini terjadi karena kota tersebut tiba-tiba tergerak oleh semburan aliran udara awan langit, dan gesekan antara kota dan tanah menghasilkan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Jika keduanya tidak bereaksi cepat, mungkin mereka sudah tertimpa pergerakan horizontal kota. Itu sangat aneh. Kota itu bergerak. Mereka tidak mengerti, jadi mereka memasuki kota dengan hati-hati. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa kota itu memang terbuat dari kristal. Itu terbuat dari bahan apa saja, tapi itu adalah bahan yang melampaui batu roh. Energi rohnya jauh lebih besar daripada batu roh. Energi roh begitu kuat bahkan jalanan pun ditutupi lapisan energi roh. Kota itu sunyi senyap. Ada banyak mayat di beberapa tempat, tapi tidak ada satupun yang lengkap. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas. Haha, keduanya milikku. Di jalanan yang sepi, beberapa tulang tiba-tiba tersapu angin. Beberapa orang bergegas dari sekitar. Kecepatan mereka sangat mengejutkan. Green Feather King memegang pedang gigi gunturnya dan memandangi para raksasa. Matanya bersinar dengan lampu hijau. Ayo pergi. Raja bulu hijau tiba-tiba mengeluarkan aura iblis hijau dari punggungnya. Sepasang sayap terentang, dan dia terbang dalam sekejap. Su Fang bereaksi dengan cepat dan mendarat di punggung Raja bulu hijau. Kemudian, mereka terbang ke tengah jalan. Itu adalah Iblis Rock. Dunia Zuotian hanya memiliki satu iblis rock. Kudengar iblis itu menghilang 10.000 tahun yang lalu. Jadi begitu, kejar. Beberapa raksasa menginjak pedang terbang mereka dan mengaktifkan aura artefak magis kelas kerajaan mereka. Mereka mengejar mereka di jalan utama dengan kecepatan mendekati sprint. 100 meter jauhnya, awan abadi terkoyak. Raja bulu hijau melintas. Dengan kepakan sayapnya, kecepatannya jelas lebih cepat dari raksasa di belakangnya. Su Fang menyeka keringat dingin di dahinya dan terkekeh. Senior, kamu sangat cepat. Green Feather King tersenyum bangga. Aku dari ras rock, dan kecepatanku adalah kenggulanku. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kebanyakan monster. Raja ini belum menggunakan tenaga dalam aslinya. Dia hanya mengandalkan kekuatan suci bawaan tubuh fisiknya untuk terbang. Itu tidak akan menghabiskan banyak energi intinya. Jika raja ini menggunakan seluruh tubuh monsternya, kecepatannya akan meningkat. Saya tidak hanya harus mengkhawatirkan kekuatan hidup saya, tetapi saya juga dapat memadatkannya di sini kapan saja. Saya hanya khawatir para raksasa itu tidak akan menyerah. Aura mereka terlalu menakutkan. Mereka membutuhkan kita untuk memulihkan kekuatan hidup mereka. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang ada di depan? Su Fang tiba-tiba melihat ke ujung jalan. Beberapa sosok perlahan muncul di akhir. Mereka sebenarnya adalah orang-orang kristal. Benda-benda itu sungguh aneh. Aku tidak tahu apa itu, tapi gerakannya sangat lambat. Ayo kita lepaskan dulu. Raja bulu hijau mempercepat langkahnya. Dalam sekejap mata, Su Fang dapat dengan jelas melihat orang-orang kristal itu. Mereka tampak sangat hidup. Dia awalnya ingin melewati mereka, tapi mereka tiba-tiba melayang di udara dan menerkam. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Green Feather King membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya iblis hijau yang menyerang orang-orang kristal. Pada akhirnya, itu bahkan tidak mempengaruhi kecepatan orang-orang kristal itu. Green Feather King buru-buru berbalik dan terbang ke arah datangnya. Itu adalah kultifator kristal. Para raksasa yang mengejarnya juga ketakutan saat melihat orang-orang kristal. Melihat orang-orang kristal bergerak semakin cepat, bahkan ekspresi raja bulu hijau pun berubah. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Su Fang menoleh ke belakang dan melihat beberapa orang kristal tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah, hancur satu demi satu. Ada juga beberapa orang kristal yang menyerah dalam pengejaran dan berbalik untuk pergi. Su Fang tidak percaya. Mengapa orang-orang kristal tiba-tiba kehilangan energinya dan jatuh ke tanah? Kamu tidak bisa masuk ke dalam kota. Ada harta karun di sana yang tidak bisa kamu curi. Patuhlah tetap di luar. Penggarap kristal bukan berasal dari dunia fana. Seorang pria berjubah perak muncul di pintu masuk sebuah toko. Dia dengan santai melihat semuanya. Astaga! Raja bulu hijau melepaskan sayapnya dan pergi ke toko bersama Su Fang. Pria itu tidak menolak dan menunjuk ke tengah jalan. Ingat, itulah garis pemisahnya. Begitu kamu melewati penghalang penginderaan tak terbatas itu, kamu akan memasuki area yang dikuasai oleh para penggarap kristal. Jika kita para penggarap dunia fana masuk, hanya kematian yang akan menunggu kita. Tentu saja, kamu masih pusing. Anda telah menjadi sasaran para kultifator itu. Lihatlah ke depan. Ketika dia berbalik, dia melihat memang ada beberapa sosok yang memata-matainya dari beberapa jalan di luar kota. Su Fang memandang kultifator itu. Mereka ingin menangkap kita dan menyerap energi kehidupan kita. Ya, energi kehidupan adalah hal terpenting di gerbang siansa. Tanpa energi kehidupan, kamu hanya bisa bertahan seribu tahun di sini. Mereka tidak akan melepaskanmu. Tapi mereka tidak punya nyali untuk datang ke sini. Mereka belum datang ke sini. Sepertinya senior ada di sini. Senior sangat kuat, jadi kenapa kamu terjebak di sini? Junior baru saja menemukan kota kristal ini karena aku ingin mencari cara untuk meninggalkan gerbang siansa. Kupikir kamu memasuki kota untuk menemukan bunga abadi. Pria itu duduk dan memandang Green Feather King dengan heran. Peng yang hebat. Bagaimana bisa goblin besar sepertimu bisa terjebak di sini? Ceritanya panjang. Basis budidaya raja ini berada di bawah milikmu. Bolehkah saya bertanya apakah ada cara untuk meninggalkan gerbang siansa? Raja bulu hijau menangkupkan tinjunya. Sebagai sesama pembangkit tenaga listrik, Green Feather King juga menunjukkan rasa hormat. Kultifator membalas salamnya. Peng King, basis budidayamu berada di bawah milikku, tapi kamu telah hidup jauh lebih lama dariku. Mau ngomong soal gerbang siansa, jalan keluarnya harusnya berada di pusat kota kristal ini. Ruang terbatas pada item dao di gerbang siansa adalah kota kristal ini. Dari apa yang saya amati selama ribuan tahun, kota ini seharusnya menjadi salah satu kota yang ditekan oleh gerbang siansa di dunia besar. Kota ini secara paksa tersedot ke dalam item dao, dan sebagian besar penduduk asli mati atau berubah menjadi penggarap kristal. Pengendali kota ini seharusnya adalah kekuatan gerbang siansa, Roh Yuan item dao. Roh Yuan kemungkinan besar berada di pusat kota. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Bulu Hijau dan Su Fang menghela nafas. Jadi kota ini telah ditindas oleh gerbang siansa. Itu tidak ada di dalam kota itu sendiri. Jika itu benar-benar Yuan spirit. Pengking tiba-tiba mengirimkan suaranya kepada Su Fang dengan hati-hati. Alam suci kekacauan primordial Anda sangat kuat. Raja ini merasa telah melewati gerbang siansa, dan alam suci kekacauan primordial dapat membelenggu Roh Yuan dari artefak abadi. Mungkin selama Anda menemukan Roh Yuan dari siansa get, kamu bisa menggunakan alam suci kekacauan primordial untuk membelenggu Roh Yuan dan meninggalkan ruang item dao. Junior juga memikirkan hal ini. Secara teori, itu mungkin, tetapi gerbang siansa tidak sederhana. Yang penting Junior tidak bisa menggunakan alam suci primordial chaos. Oleh karena itu, Junior merasa bahwa mengandalkan alam suci primordial chaos membelenggu Roh Yuan dao item yang kuat tidak terlalu percaya diri. Dalam sekejap, Su Fang juga memikirkan banyak hal. Dia ingin melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk meninggalkan gerbang siansa. Saya Lizy Xing, bukan seorang kultifator dari alam zuotian. Saya dari alam hutan, seorang kultifator nakal. Pria itu memperkenalkan dirinya, untuk bisa bertemu di sini juga merupakan takdir. Bagaimanapun, kota kristal selalu bergerak. Ada banyak ahli yang terperangkap di gerbang siansa, dan hanya beberapa lusin dari mereka yang bisa datang ke kota ini. Semuanya adalah pukulan besar, jadi jika tidak ada takdir, akan sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Saya telah terjebak selama 7.000 tahun, dan selalu sangat ingin tahu tentang gerbang siansa di alam zuotian. Terjebak selama 7.000 tahun. Sungguh angka yang mencengangkan. Orang harus tahu bahwa sekte penyegel abadi baru didirikan selama 10.000 tahun. Dan Lizy Xing di depannya ini seharusnya sudah berkultifasi selama 10.000 tahun. Dia benar-benar raksasa kuno. Kamu adalah murid dari sekte penyegel abadi. Su Fang juga memperkenalkan dirinya. Ketika Lizy Xing mendengar ini, dia menilainya dengan penuh minat. Ketika saya pertama kali datang ke alam zuotian, sekte penyegel abadi telah menjadi kekuatan kelas 1. Sungguh suatu kebetulan, suatu kebetulan. Senior Li, apa maksudmu? Yang terakhir tidak mengerti. Crystal City juga memiliki ahli dari sekte penyegel abadi, dan dia adalah seorang tetua. Dia juga telah terperangkap selama ribuan tahun. Menurutku dia bernama Yang Mulia Yuezhen. Tidakkah menurutmu itu suatu kebetulan? Yang Mulia Yuezhen adalah seorang tetua. Raja ini tahu tentang Yang Mulia Yuezhen. Saat Su Fang mengerutkan kening dan berseru, Green Feather King mengerutkan kening. Jadi Yang Mulia Yuezhen juga ada di sini. Saya pikir dia telah meninggal. Saya tidak menyangka dia masih hidup. Basis budidayanya mengejutkan. Saat itu, raja ini ditekan oleh pukulan besar sekte penyegel abadi. Dia adalah salah satunya dari mereka. Li Zixing memahami apa yang sedang terjadi dan berkata, Kota Kristal adalah sebutan bagi para pembudidaya Fana seperti kita, tetapi tidak ada yang tahu asal-usul sebenarnya. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya bertemu dengan beberapa orang besar yang selamat, tetapi mereka perlahan-lahan jatuh dalam beberapa ribu tahun terakhir. Tokoh-tokoh besar yang selamat membentuk dua aliansi besar dan menguasai kota ini. Mereka seringkali meninggalkan kota untuk menangkap para penggarap yang tersebar di kota dan mengambil sari kehidupan dan sumber daya mereka. Mereka membiarkan para penggarap menyerap dan berkultivasi untuk bertahan hidup di sini. Pantas saja ada tulang putih di mana-mana. Jadi inilah dunia di dalam gerbang seabadi. Dia menghela nafas, menyebabkan Sufang terkejut untuk waktu yang lama. Raja bulu hijau menggelengkan kepalanya. Apa gunanya hidup selamanya di sini? Raja ini telah hidup selama 20 ribu tahun. Dia sudah merasa umurnya tidak ada artinya. Dia hanya bisa mendaki puncak selangkah demi selangkah. Sufang berkata, Senior Pengking, kita harus memikirkan cara untuk memasuki kedalaman Crystal City. Mungkin rahasia untuk pergi ada di kedalaman. Lizzy Xing juga berkata, Aku sudah memasuki kedalaman beberapa kali, tapi aku terluka para oleh para penggarap kota kristal. Jika kamu ingin pergi, aku bisa menggambar peta untukmu. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa ada jalan keluar. Tetapi lebih baik jika Anda pergi. Para penggarap itu berencana untuk datang dan mencuri orang dari saya. Anda tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih, Senior. Sufang segera membungkuh. Saya berharap seseorang bisa keluar hidup-hidup atau menyatu dengan artefak Dao ini. Dengan cara ini, kami para kultifator dapat dibebaskan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu adalah as sakit kepala. Jika para penggarap benar-benar menyatu dengan gerbang seabadi, bukankah kita akan jatuh ke tangan orang lain lagi? Lizzy Xing segera memadatkan rune roh dan mengeluarkan slip giok. Dia mengukir tanda roh di atasnya. Setelah slip giok selesai dibuat, Sufang tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Lizzy Xing tiba-tiba mengeluarkan sebuah tanda. Sufang, jika kamu benar-benar pergi dari sini, tolong bawa token ini ke dunia wutan dan berikan kepada keturunanku. Saat kamu sampai di dunia wutan, aktifkan tokennya dan akan ada peta. Ikuti petanya dan kamu akan menemukan milikku keturunan. 333. Jika, Sufang mengambil token itu dan merasakan beban yang tak terlukiskan. Saya tidak akan bisa keluar. Saya mencoba masuk ke Crystal City berulang kali tetapi gagal. Setelah terjebak di gerbang Sianza selama ribuan tahun, saya kehilangan Dao Heart saya. Lizzy Xing, seorang raksasa kuno, juga menundukkan kepalanya ke gerbang Sianza. Melihat sejumlah besar pembudidaya terjebak di sini dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, Sufang akhirnya menyimpan token itu dan meninggalkan ruangan bersama Raja Bulu Hijau. Ho ho. Di sisi lain, sosok muncul satu demi satu. Jangan khawatir tentang orang-orang ini. Meskipun mereka banyak, yang benar-benar kuat dapat dihitung dengan satu tangan. Lizzy Xing berdiri sendirian di tengah jalan dan menganggup pada keduanya. Saya mendengar bahwa salah satu dari mereka adalah murid dari sekte penyegel surgawi. Semakin banyak ahli yang datang, Sufang dan Green Feather King dengan cepat berlari menuju pusat kota. Pada saat itu, seorang lelaki tua terbang keluar dari kerumunan. Guntur bergemuruh. Yang mulia Luna. Orang tua itu adalah seorang ahli dari Celestial Silingsek. Dia pasti Luna Agung yang disebutkan Lizzy Xing. Itu dia, lelucon yang luar biasa. Luna yang agung sangat kuat. Sayangnya, dia datang ke gerbang Sianza dan akhirnya menunggu kematian. Green Feather King mengaktifkan sayap bulu hijaunya lagi. Angin iblis berdesir saat dia dan Sufang sekali lagi memasuki jalan-jalan dalam kota yang sunyi dan sunyi. Adapun apakah Lizzy Xing dan Exalted Luna bertarung, itu tidak lagi penting bagi Sufang. Detak jantungnya tiba-tiba berhenti. Bukan hanya Sufang, bahkan monster besar Green Feather King pun sama. Keduanya melirik ke arah penggarap kristal yang jatuh ke tanah. Setelah beberapa hari, pecahan kristal telah membusuk, berubah menjadi materi abu-abu biasa. Ada yang salah dengan hati mereka. Green Feather King keluar dari pusat kota dan meraihnya. Dia kembali ke Sufang dengan hati batu abu-abu di tangannya. Ada sebuah rune yang tertancap di tengah jantung. Sayangnya, rune itu diukir dalam bahasa dunia besar. Apalagi Sufang, bahkan Raja Bulu Hijau pun tidak dapat memahaminya. Namun, Green Feather King masih menemukan beberapa petunjuk. Saya rasa para penggarap kristal pada awalnya adalah manusia, tetapi setelah ditanamkan rune ini, mereka berubah menjadi tubuh kristal. Meskipun mereka masih memiliki kesadaran, mereka sebenarnya adalah boneka. Mereka di sini. Kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa memungkinkan Sufang melihat ke arah jalan di depannya. Selusin penggarap kristal terbang ke arahnya. Saat ini, dia dengan hati-hati melirik mereka. Memang benar, para penggarap kristal ini tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan dan rasa sakit, tapi tidak ada niat membunuh yang intens. Aku tidak bisa melarikan diri kali ini. Aku harus berjuang untuk keluar. Raja Bulu Hijau mengambil pisau gigi gunturnya dan meminta beberapa rune kekuatan yang kepada Sufang. Mereka bisa memberinya kekuatan hidup. Suara mendesing. Sufang melompat ke punggung Raja Bulu Hijau. Yang terakhir menelan banyak jimat kekuatan Yang, dan aura mengerikannya melonjak ke langit. Sufang memadatkan Yangki dalam jumlah yang mencengangkan di tangannya dan menyuntikkannya ke punggung Raja Bulu Hijau. Para penggarap kristal tidak mengeluarkan suara apapun. Mereka sedingin es. Lebih dari selusin dari mereka segera berbaris. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari Raja Greenfeather. Kultifator manapun yang datang ke sini tidak akan bisa dibandingkan dengan kultifator kristal dalam hal kecepatan. Siapa? Siapa? Saat dia mengaktifkan pisau gigi gunturnya, Raja Bulu Hijau mencoba meninggalkan tanah. Kemudian, ketika penggarap kristal melompat, dia dengan cepat melesat melintasi langit. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pisau gigi guntur seperti kilat, menghantam selusin penggarap kristal. Tidak banyak pengaruhnya, terutama dalam hal kekuatan penghancur. Para penggarap kristal sama sekali tidak takut dengan sambaran petir. Untungnya, sambaran petir yang kuat mempengaruhi kecepatan penggarap kristal. Green Feather King dengan kuat mengepakkan sayapnya, dan hembusan angin dahsyat bergulung, berubah menjadi sejumlah besar bila angin seperti pusaran air. Angin mengerikan yang mengerikan, menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Sampai jumpa. Sekali lagi, penggarap kristal didorong mundur. Namun, penggarap kristal tidak peduli tentang apapun. Mereka tidak takut terhadap serangan apapun dan masih memaksakan diri menuju keduanya. Pada saat ini, Su Fang akhirnya mengerti mengapa tidak ada petani yang baru saja memasuki kota. Pembudidaya kristal sangat kuat, belum lagi alat sihir tingkat tinggi, bahkan alat sihir tingkat raja pun tidak dapat menghancurkannya. Serangan Green Feather King sangat mengerikan, namun tidak melukai para penggarap kristal sama sekali. Tentu saja, energi tingkat tinggi dari gerbang Sianza telah menekan sejumlah besar kemampuan kultifator. Jika itu di luar alam, Raja Bulu Hijau mungkin bisa melukai penggarap kristal. Tapi di sini, para penggarap kristal sekuat batu besar. Raja Bulu Hijau tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia memiliki yang energi untuk diserap untuk saat ini. Itu tidak menghabiskan banyak energi asalnya. Dia juga menggunakan salah satu dari tujuh alat ajaib utama dari sekte penyegel abadi, teknik misterius dingin langit giok. Gemerisik-gemerisik. Ki dingin dalam jumlah besar berubah menjadi kekuatan penyegelan S. Dia tidak menyangka teknik misterius dingin langit giok mampu membentuk S di lingkungan seperti ini. Kekuatan penyegelan S sangat mempengaruhi kecepatan penggarap kristal. Green Feather King mengambil kesempatan itu untuk terbang ke kedalaman kota. Dia juga menyatu dengan langkah ilahi penguasa surga dari sekte penyegel abadi. Green Feather King juga berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh penggarap kristal. Su Fang, yang berdiri telentang, tidak bisa ikut campur. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa mengguncang penggarap kristal? Untungnya, Raja Bulu Hijau ada di sana. Kemanapun Green Feather King pergi, dia meninggalkan lapisan es yang mengejutkan. Para penggarap kristal mengejarnya. Mereka terus-menerus menggali dan memecahkan es. Kecepatan mereka semakin lambat. Kecepatan bawaan Green Feather King, ditambah dengan ruler Heaven Divine Steps, seperti lari cepat. Di gerbang Sianza ini, tidak ada kultifator yang bisa mencapai kecepatan ini. Ini sudah berakhir. Setelah terbang beberapa jalan, dia sampai di pusat kota. Di depan tembok tinggi, dia melihat lebih dari 100 penggarap kristal terbangun. Ini bukanlah alasan mengapa Raja Bulu Hijau terkejut. Di tengah penggarap kristal, ada lebih dari selusin pembudidaya manusia yang perlahan berubah menjadi kristal. Kaki, tangan, dan tubuh mereka semuanya berubah menjadi kristal. Hanya saja kepala mereka belum berubah menjadi kristal. Su Fang juga ketakutan. Mungkinkah penggarap kristal bukan berasal dari dunia luar? Apakah mereka para kultifator yang memasuki gerbang Sianza? Berdengung. Saat penggarap kristal terbangun, tubuh Su Fang tiba-tiba bergerak. Saat mengeluarkannya, dia melihat tablet batu hitam di telapak tangannya. Itu adalah pepatah bab yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya Su Fang membeli tablet batu hitam dari Kian Huan Yun. Awalnya, tablet batu hitam ini bereaksi di pegunungan di luar kota. Tapi setelah diserang oleh pembangkit tenaga listrik, Su Fang harus menyerah mencarinya. Tetapi mengapa bongkahan batu hitam ini bergerak di Crystal City saat ini? Senior, ayo terbang ke jalan di sebelah kiri. Mungkin ada petani yang masih hidup di sini. Su Fang memegang tablet batu hitam itu. Ini adalah segel milik kultifator gerbang Sianza. Para ahli yang terperangkap ingin menarik para penggarap lain dan melahap kekuatan hidup mereka. Agar tablet batu hitam bereaksi di sini, mungkin ada penggarap hidup yang terperangkap di sini. Green Feather King tidak bisa menghentikan lebih dari 100 penggarap kristal. Dia segera mengepakkan sayapnya dan menunggangi Su Fang ke kota di sebelah kiri. Adapun tablet batu hitam di tangan Su Fang, menjadi semakin mengejutkan. Segera, mereka tiba di sebuah rumah besar. Para penggarap kristal mengejar mereka. Adapun Su Fang, pepatah bab sejati di tangannya telah melonjak ke langit. Berengsek. Keduanya mendarat. Green Feather King baru saja melepaskan sayapnya ketika lapisan kristal muncul di kulitnya. Sepertinya dia juga berubah menjadi manusia kristal. Raja bulu hijau terkejut. Jangan bernapas. Menurutku penggarap kristal pasti telah menyerap aura kota kristal. Itu sebabnya mereka berubah menjadi kristal. Tapi saya menyerap banyak aura sebelumnya dan tidak menemukan ada yang salah. Su Fang kaget, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia telah menyerap aura tingkat tinggi Crystal City karena dialah satu-satunya yang bisa menyerap aura dari dunia luar. Mengapa tubuh Green Feather King berubah menjadi kristal ketika dia menyerap auranya sekarang? Terlebih lagi, kulit Green Feather King telah berubah menjadi kristal. Kecepatannya sangat mengejutkan. Mungkinkah? Su Fang sedang menganalisis apa yang sedang terjadi. Ledakan. 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 Gerbang mansion dan tembok tinggi hancur berkeping-keping. Satu demi satu, penggarap kristal menginjak puing-puing dan reruntuhan, menerobos debu. Bertarung. Raja Bulu Hijau putus asa. Melihat begitu banyak penggarap kristal yang membunuh mereka, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tunggu. Su Fang juga ingin bertahan. Dia juga memikirkan cara lain, tapi dia memperhatikan tablet batu hitam di tangannya. Kemampuan Grand Perfection miliknya membuatnya berbalik dan melihat ke dalam mansion. Dia segera memasuki dinasti Bulu Hijau. Penggarap kristal mengamuk, menghancurkan bangunan apapun. Rumah besar itu runtuh dari luar. Green Feather King dan Su Fang tiba di Aula Utama Mansion. Sesampainya di sini, Su Fang hampir putus asa. Ternyata Aula Utama dipenuhi dengan mayat para penggarap kristal. Ada juga beberapa potongan batu hitam di dekatnya, dan potongan batu di tangannya bereaksi terhadap potongan batu tersebut. Tampaknya penggarap yang menciptakan tablet batu juga telah berubah menjadi tubuh kristal di sini. Raja Bulu Hijau tiba-tiba memblokir Su Fang. Keluarlah. Basis budidayamu sangat tinggi. Apakah kamu bersembunyi di kegelapan berencana untuk menyerang raja ini secara diam-diam? Su Fang mendengarkan dengan cermat. Dia tidak mendengar apapun, tapi dia merasakan jejak kehidupan datang dari balik tahta. Jadi ada seorang kultifator yang masih hidup. Kamu datang terlambat. Kamu hanya akan dirasuki oleh tubuh kristal di sini. Sosok kristal keluar dari kehampaan. Su Fang dan Raja Bulu Hijau mundur ketakutan. Itu karena selain wajahnya, sisa dari penggarap kristal ini telah berubah menjadi kristal. Bagaimana tidak menakutkan? Penggarap kristal melihat sekeliling. Kamu juga terpikat ke sini oleh pepatah bab sejati. Lihatlah orang-orang ini. Siapa di antara mereka yang tidak mati di sini setelah mendapatkan pepatah bab sejati? Aku berakhir seperti ini karena pecahan batu ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sebagian besar area sedang runtuh. Aura hidupmu sangat kuat. Kamu bisa menarik sejumlah besar penggarap kristal ke sini. Kamu beruntung. Jika kamu datang ke sini nanti, aku tidak akan bisa membantumu setelah dirasuki oleh tubuh kristal. Ikuti aku ke Aula Dalam. Penggarap berbalik dan berlari ke belakang Aula Utama. Su Fang dan Green Feather King tidak punya pilihan selain mengikuti kultifator ke belakang Aula Utama. Bagian belakang Aula Utama adalah taman. Penggarap datang ke depan bebatuan taman dan memindahkan bangku batu. Bebatuan itu tiba-tiba menjauh, memperlihatkan sebuah gua bawah tanah. Bersembunyi di dalam gua, bebatuan menutupi pintu masuk gua. Ketika mereka tiba di gua, seorang penggarap kristal yang duduk di singgah sana menarik perhatian Su Fang dan Raja Bulu Hijau. Penggarap kristal ini sungguh menakjubkan. Dia tidak memiliki aura dunia kecil. Meskipun dia telah berubah menjadi kristal, mereka masih dapat melihat bahwa penggarap ini dulunya tampan. Namun, hatinya hancur, dan ada beberapa mayat tergeletak di sekitar penggarap. Ada batu hitam di singgah sana yang mengeluarkan aura yang sama dengan pecahan batu hitam itu. Tampaknya semua potongan batu hitam itu diciptakan oleh penggarap di atas tahta. Pada akhirnya, hal itu menarik para penggarap ke sini dan mengambil kekuatan hidup mereka. Pembangkit tenaga listrik dengan wajah manusia dan tubuh kristal menghela nafas. Orang yang duduk di atas tahta adalah pemilik rumah besar ini dan wakil penguasa kota-kota ini. Dia adalah seorang dewa dari dunia besar. Sayangnya, kota ini harus terkurung dalam ruang angkasa. Di dekat gerbang Siansha. Ketika dia datang ke sini, dewa ini tidak dapat menahan kekuatan gerbang Siansha. Pada akhirnya, dia berubah menjadi kristal dan mati di sini. Bahkan jika dia menyerap vitalitas para penggarap, dia tidak melakukannya. Bertahan hidup. Kekal. Mereka tidak menyangka bahwa penggarap kristal yang berada di atas tahta adalah seorang abadi. Penggarap kristal menganggup pada keduanya. Kamu tidak perlu khawatir dengan penggarap kristal di luar. Gua ini dapat mengisolasi aura, sehingga penggarap kristal tidak dapat merasakan aura kehidupan. Jika tidak, saya tidak akan hidup sampai sekarang. 334. Tubuh kristal berwajah manusia melanjutkan, meskipun saya tidak mengkhawatirkan mereka, para penggarap kristal akan mencari sisa aura kehidupan di atas. Mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Batu hitam itu adalah harta karun, kan? Itu belum berubah menjadi kristal. Sufang memandangi batu hitam di tangannya dan kemudian memandangi batu hitam di atas tahta. Dia merasa itu bukan harta karun biasa dan sangat penasaran. Kamu masih berminat mencari harta karun. Tubuh kristal berwajah manusia menunjuk ke samping. Lihat, semua harta karun itu ditemukan dari tubuh wakil penguasa kota ini. Ada berapa banyak? Segera berbalik, Sufang tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Raja Bulu Hijau juga terkejut. Di sisi kanan ruangan, ada berbagai macam harta karun. Tak satu pun dari mereka memiliki aura dunia kecil. Itu semua adalah harta karun dunia yang besar. Segala jenis batu, rune, permata, batu abadi, manual rahasia, artefak dao. Namun, sebagian besar harta karun telah berubah menjadi kristal dan tidak berguna. Bahkan banyak artefak dao telah berubah menjadi kristal. Hanya ada beberapa artefak dao yang belum berubah menjadi kristal. Semua orang menginginkan artefak dao. Jika kamu menginginkannya, ambillah. Tubuh kristal berwajah manusia sama sekali tidak tertarik pada artefak dao. Karena dia akan diambil alih oleh tubuh kristal dan menjadi kultifator kristal, apa gunanya harta karunnya? Nyawanya hampir habis. Sufang memang tertarik dengan beberapa artefak dao, tetapi kenyataannya jika dia tidak bisa meninggalkan gerbang siansa, harta apapun tidak akan berguna. Setelah pulih, Sufang membungkuk kepada raksasa tubuh kristal berwajah manusia itu. Bagaimana seharusnya junior ini menyapa seniornya? Kamu adalah murid dari sekte penyegel abadi. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultifator alam panjang umur. Aku ingat ada seorang tetua dari sekte penyegel abadi di luar. Namanya adalah pemimpin USN. Itu memang seorang tetua dari sekte penyegel abadi. Namun, dia telah terperangkap di sini selama ribuan tahun. Junior ini tidak mengenalnya. Tubuh kristal berwajah manusia itu tertawa. Kamu menarik. Yang ini adalah tetua skyride dari Gunung Suci Bela Diri Suci. Gunung Suci Bela Diri Suci adalah kekuatan kelas 1 di benua Cakrawala Merah. Tetua, mengapa kota kristal ini dapat mengubah penggarap menjadi kristal? Su Fang bertanya dengan sopan. Saya tidak tahu secara spesifik, tapi ada satu hal yang saya yakini. Setelah aura kota ini terserap ke dalam tubuh, atau jika menyatu dengan aura dalam waktu yang lama, apakah itu material atau bentuk kehidupan? Perlahan-lahan akan dimakan oleh kristal. Lihatlah aku. Dalam waktu sekitar beberapa dekade, aku akan sepenuhnya berubah menjadi tubuh kristal. Begitu aku dilebur oleh kristal, bahkan jika aku menyerap vitalitasku, itu akan menjadi tidak berguna. Saya tidak akan bisa menghentikan kekuatan kristal untuk merebut tubuh saya. Mungkin dewa bisa, tapi kami para kultifator fana tidak bisa. Ya. Namun, Su Fang menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun dari pertanyaan yang tidak disengaja ini. Tanpa diduga, Penatua Skyride mengangguk. Green Feather King juga menoleh. Ada sebuah alun-alun di tengah kota yang telah menjadi abu. Plaza itu memiliki cermin kristal yang aneh. Setelah sebagian tubuhku berubah menjadi kristal, kecepatanku meningkat sedikit. Aku diam-diam mencari jalan keluar di Crystal City dan secara tidak sengaja menemukan cermin kristal itu, kata Penatua Skyride. Cermin itu sangat aneh. Dari waktu ke waktu, beberapa penggarap akan keluar dari sana untuk mencari harta karun di kota. Mereka akan segera kembali ke cermin dan menghilang. Saya ingin pergi melihat ke cermin untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam, tapi aku tidak punya keberanian. Sebuah cermin. Masih ada petani yang datang dan pergi. Sufang dan Raja Bulu Hijau tersenyum. Mereka telah mengambil risiko untuk mencapai kedalaman Crystal City dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Penatua Skyride tidak bisa tersenyum. Beberapa tahun yang lalu, saya diam-diam pergi ke sana. Kali ini, saya melihat beberapa kultifator terbakar dengan api yang keluar dari cermin kristal. Saya tidak tahu apakah ada ruang di dalam cermin atau apakah cermin itu mengarah ke item dao yang lain. Luar angkasa, tapi satu hal yang pasti. Cermin kristal itu bisa meninggalkan Crystal City. Mengapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Raja Bulu Hijau menangkupkan tinjunya. Saat pertama kali datang ke sini, saya ingin masuk ke dalam cermin kristal. Namun saat itu, saya masih dalam tubuh fisik. Ada penggarap kristal di sekitar cermin, dan saya tidak bisa mendekat. Aku tidak bisa mendekat. Lagi pula, aku masih punya sedikit energi kehidupan. Para penggarap kristal itu akan membunuhku di tempat. Bahkan jika aku memasuki cermin, aku tidak akan bisa membiarkan gerbang seabadi tetap hidup. Penatua Skyride tampak tidak berdaya. Bahkan seorang tetua agung dari Gunung Suci bela diri suci tampak tak berdaya seperti manusia biasa di sini. Kalau begitu, ayo kita bunuh jalan keluarnya. Sufang memandang Raja Bulu Hijau. Mengapa kita tidak bekerja sama dengan Senior? Dia sangat akrab dengan tempat ini. Dia bisa membawa kita ke cermin kristal. Raja ini tidak keberatan. Tapi kamu harus bertanya pada Tetua Skyride apakah dia bersedia. Green Feather King melirik ke arah Tetua Skyride. Penatua Skyride merentangkan tangannya. Saya juga ingin keluar hidup-hidup. Saya ingin pergi ke Gunung Suci bela diri suci hidup-hidup. Tapi saya tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun di tubuh ini. Dan saya tidak bisa memadatkan ki sejati apapun. Saya hanya bisa mengandalkan kristal saya. Kekerasan tubuhku. Aku tidak bisa menghilangkan penghalang di sekitar alun-alun. Raja ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lihat, kulitku mulai mengkristal. Raja Bulu Hijau mengangkat tangannya. Kulitnya mulai memancarkan cahaya kristal redup. Tidak banyak waktu tersisa. Untungnya, Crystal City dan Green Feather King bisa berubah menjadi tubuh kristal. Sufang sepertinya lupa bahwa dia berada di gerbang seabadi. Setelah beberapa saat, dia mengaktifkan Yang Ki. Raja Bulu Hijau menyerap Yang Ki dan menyapu kulitnya. Berderak. Lapisan kulit yang mengkristal sebenarnya mulai pecah secara ajaib. Aura kristal lain di tubuhnya juga mulai menghilang. Tidak terbayangkan. Melihat ini, mata sesepu pramugari itu membelalak. Tubuh kristalnya bisa hilang, dan tubuhnya bisa pulih. Sufang tersenyum penuh arti. Saya dapat membantu Anda memulihkan tubuh fisik Anda, tetapi itu tidak mudah. Saya harap Anda dapat bekerja keras bersama kami dan menemukan jalan keluar dari cermin kristal sehingga kami dapat melarikan diri dari gerbang Sianza ini. Jika saya dapat memulihkan tubuh fisik saya, maka secara alami saya harus melakukan yang terbaik. Mati di gerbang Zha Abadi bukanlah apa-apa. Bersembunyi di sini hanyalah menunggu kematian. Sebaiknya saya bertarung. Suara mendesing. Saat Sufang membuka telapak tangannya, tanda yang berisi Yang Ki muncul satu demi satu. Penatua Skyride tahu bahwa Rune Yang Ki ini dapat memurnikan tubuh kristalnya dan memulihkan tubuh fisiknya. Dia memegangnya di tangannya dan menangis. Saya mungkin membutuhkan lebih banyak darah esensi. Senior, jangan khawatir. Junior akan menyiapkan darah esensi untuk membantu Anda memulihkan tubuh fisik Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memurnikan tubuh kristal saya. Penatua Skyride tidak menyangka Sufang, seorang murid umur panjang, memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Di gerbang Zha Abadi ini, bahkan alam kesengsaraan seperti mereka pun tidak berdaya. Tapi seorang murid panjang umur mampu bertahan. Benar-benar mengejutkan, Penatua Skyride menghancurkan Rune Yang Ki dan menyedot Yang Ki ke dalam tubuhnya. Sufang dan Raja Bulu Hijau pergi ke ruang samping. Semua harta karun telah berubah menjadi kristal. Hanya dua artefak dao yang tersisa. Faktanya, masih ada satu artefak dao yang belum sepenuhnya mengkristal. Seperti ganya mengkristal. Karena kristal adalah material dari dunia besar dan tidak ada seorang pun di dunia kecil yang dapat menyentuhnya, itu setara dengan artefak dao yang tidak berguna. Kedua artefak dao adalah manik dan artefak aneh berbentuk manusia yang berisi pedangki. Semua harta karun di sini telah berubah menjadi kristal. Hanya dua artefak ini yang utuh. Itu pasti artefak dao yang sangat kuat. Senior, kamu kuat. Junior dapat melihat bahwa artefak berbentuk manusia itu mengandung pedangki dalam jumlah yang mengejutkan. Itu pasti jadilah artefak dao dengan kekuatan serangan yang menakutkan. Senior, karena Anda memiliki kekuatan untuk menyatu dengannya, mari kita lihat apakah Anda dapat menggunakannya. Jika Anda dapat menggunakan artefak dao di gerbang seabadi ini, bukankah Anda akan mampu menghadapinya? Dengan para penggarap alam kristal, Sufang menunjuk artefak dao berbentuk manusia. Dia merasa Raja Bulu Hijau mungkin bisa menggunakannya. Setidaknya, dia tidak bisa menggunakan artefak dao. Dia mengambil manik itu dan menyimpannya terlebih dahulu. Gelombang monsterki keluar dari telapak tangan Raja Bulu Hijau. Artefak dao berbentuk manusia tingginya hampir sama dengan orang biasa. Itu tipis, seperti roh pedang yang akan dibangkitkan. Tubuhnya berwarna abu-abu dan ada beberapa tanda roh yang saling bersilangan. Beberapa rune pedang yang tampak berbeda memancarkan aura kuno dan misterius. Sufang tidak dapat memahami rune ini. Raja Bulu Hijau juga merasa bingung. Namun, dia mendesak monsterkinya untuk merasakannya. Sepertinya dia juga ingin menyatu dengan artefak dao. Jika dia bisa menyatu dengannya, siapa yang akan menjadi lawannya di seluruh alam surga Wizuo? Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, dia bisa menggunakan pedang ini untuk menantang langit. Dia bisa membunuh jalannya menuju sekte penyegel abadi dan menghapus penghinaan selama 10.000 tahun. Sekte penyegelan abadi. Raja Bulu Hijau benar-benar memikirkan hal ini. Monsterki miliknya membuat artefak dao berbentuk manusia sedikit bergetar. Artefak dao yang tiada taraf ini akan segera bangkit. Saya memperkirakan dengan kekuatan saya, saya hanya dapat menggunakan 1% dari kekuatannya. Dan artefak dao ini sepertinya hanya membutuhkan batu abadi dari dunia yang besar. Setelah batu abadi tertanam di dalamnya artefak dao, dapat digunakan untuk menyerang. Sekitar satu jam kemudian, tampaknya Raja Bulu Hijau telah menemukan beberapa rahasia artefak dao berbentuk manusia. Dia mencari di antara sumber daya yang telah berubah menjadi kristal. Setelah beberapa saat, dia mengambil sejumlah besar kristal yang ukurannya hampir sama dengan batu roh. Sayangnya, batu abadi tidak dapat menahan kekuatan korosif kristal dan berubah menjadi kristal. Raja ini tidak dapat menggunakan artefak dao ini tanpa menemukan batu abadi. Senior, gabung saja. Junior akan mencari batu abadi. Sufang melihat tumpukan besar material yang telah berubah menjadi kristal. Dia mendesakinya untuk memindahkan kristal besar itu. Tidak jauh di belakang, tatapan penatua fengceng terasa dingin. Dia melirik mereka berdua dari waktu ke waktu. Tubuh bagian atasnya telah kembali menjadi daging dan darah. Suara mendesing. Kristal-kristal tersebut dipindahkan untuk mencari batu abadi di dalamnya. Batu abadi seharusnya menjadi batu roh dari dunia kecil. Hanya saja tenaga dan kualitasnya berbeda. Batu abadi mengandung kekuatan tingkat tinggi yang sama dengan gerbang siansa. Raja bulu hijau duduk bersila dan memaksakan kidarahnya ke dalam artefak dao berbentuk manusia. Ki iblis menjadi lebih mempesona. Tampaknya dengan kekuatan peng monark, dia benar-benar bisa menyatu dengan artefak dao. Sambil menyaksikan Raja Bulu Hijau menyatu dengan artefak dao, Su Fang tidak bisa tidak memikirkan Li Hao Ji. Dia adalah murid umur panjang, tapi dia benar-benar bisa menggunakan buku surgawi transformasi monster penekan asal. Benar-benar mengejutkan. Mungkin murid perempuan dari sekte abadi kembar, Zhang Ruoyun, juga bisa menggunakan artefak dao. Saya tidak menyangka bahkan pilnya akan berubah menjadi kristal. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua batu abadi telah berubah menjadi kristal. Dia melihat beberapa botol giyok. Meskipun telah berubah menjadi kristal, mungkin masih ada ruang di dalamnya. Dia langsung menghancurkan botol giyok itu. Dengan baik. Pa, serangkaian ledakan. Seperti yang diharapkan Su Fang, dua botol giyok benar-benar memiliki ruang di dalamnya. Lusinan pil dikeluarkan dari botol giyok pertama, semuanya pil abadi. Sementara itu, botol giyok lainnya tiba-tiba menyembur keluar. Itu adalah sebuah altar. Altar yang terbuat dari batu abadi sebenarnya sama dengan altar yang terbuat dari batu roh. Sebagian besar batu abadi di altar telah berubah menjadi kristal. Beberapa batu abadi yang belum berubah menjadi kristal tidak dapat digunakan. Pandangannya tertarik pada segel di altar. Kekuatan segel telah dilemahkan oleh pembusukan kristal. Su Fang hanya gemetar sedikit, dan segelnya menghilang. Artefak dao hampir jatuh ke tanah dari pecahan segel. 335 Dia mengangkat tangannya dan meraih artefak dao tepat waktu. Awalnya dia mengira artefak dao itu sangat biasa, namun ketika dia melihat bentuknya dan melihat lengan kirinya mulai bergetar, dia menyadari bahwa artefak dao itu luar biasa. Ini adalah artefak dao yang terbentuk dari harta spiritual. Itu adalah bunga dengan kuncup bunga ungu. Mahkota itu seukuran mangkuk, dan ada tongkat perak yang menopangnya. Itu menjadi cakram bunga. Su Fang memegang tongkat perak dengan satu tangan, dan aura kehidupan yang luar biasa datang dari bunga itu. Namun, sebagian besar tongkat perak juga dipenuhi dengan warna kristal. Jelas, harta spiritual artefak dao ini juga secara bertahap mengkristal. Untungnya, bunga tersebut masih memiliki aura abadi yang mengejutkan. Sangat disayangkan artefak dao ini diperoleh oleh wakil penguasa kota ini dan ingin menyempurnakannya menjadi artefak dao. Sayangnya, sebagian besar telah mengkristal. Ini membuktikan bahwa gerbang Sianza jauh lebih unggul dari artefak dao ini dan semuanya harta karun di sini. Kekuatan kristalisasinya sangat menakutkan. Sayangnya artefak dao yang dibuat dari harta spiritual ini juga menjadi sia-sia. Hebat! Ada lima batu abadi yang mempesona di bawah bunga itu. Pada akhirnya, dia menemukan sesuatu. Di bagian bawah bunga, ada lebih dari selusin batu abadi yang berbeda. Aura mereka sangat mengejutkan dan mempesona. Kebanyakan dari mereka telah mengkristal, meninggalkan lima batu abadi yang penuh aura dan hanya memiliki sedikit aura yang mengkristal. Karena artefak dao setengah sia-sia, dia menggunakan energinya untuk mengeluarkan lima batu abadi. Jika artefak dao selesai, Sufang tidak akan bisa memindahkan batu abadi dengan kekuatannya. Pada akhirnya, karena kekuatan kristalisasi, pertahanan artefak dao dan kualitas keseluruhannya hancur, dan kehilangan integritasnya. Green Feather King memperoleh lima batu abadi dan sangat gembira. Dia terus fokus pada penggabungan artefak dao. Lengan kiriku selalu bereaksi kuat terhadap aura bunga spiritual. Semuanya adalah harta karun berjenis kayu. Karena bunga spiritual ini tidak bisa menjadi artefak dao. Dia mungkin juga membiarkan lengan kiri Taming Dragonwood menyerap semua energi bunga spiritual. Lengan kirinya langsung terbakar dengan kilau hijau. Dia meraih bunga di tangan kirinya dan menggunakan transformasi 9 yang 9. Auranya berada di bawah kendali Sufang. Berdesir. Bunga spiritual bergetar sedikit di tangan kirinya, dan sejumlah energi spiritual yang mengejutkan langsung diserap ke dalam telapak tangannya atau ke dalam kelima jarinya. Pada awalnya, perpaduan energi bunga roh bermutu tinggi sangat lambat. Namun, ketika Sufang mengaktifkan alam suci kekacauan primordial dan menyerap energi dingin, energi yang murni dari perpaduan Yin dan yang dengan cepat menyerap energi bunga roh. Terlepas dari apakah itu energi tingkat tinggi atau energi bunga roh, energi itu menyerap sejumlah besar ke telapak tangannya. Kekuatan perpaduan Yin dan yang benar-benar menakutkan. Bahkan raksasa seperti Raja Bulu Hijau, Li Zixing, dan Penatua Feng Cheng tidak dapat bernapas di gerbang Siansa, tetapi Sufang dapat melakukannya. Peng. Dalam waktu kurang dari setengah hari, energi tingkat tinggi yang menakutkan meledak dari kepala, lengan kiri, dan tubuh Sufang, mengguncang banyak benda kristal di ruang telinga kanan. Dapatkan terobosan. Saat itulah Sufang belum siap. Esensi murni dunia besar yang dibawa oleh bunga roh dunia besar adalah sesuatu yang bahkan Sufang tidak dapat meramalkannya. Terlebih lagi, kali ini, dia berada di alam panjang umur tingkat ke-10. Dia telah melewati tangga besar dari alam panjang umur dan melangkah ke alam kematian. Sampai jumpa. Tubuh fisiknya sepertinya telah hancur berkeping-keping saat ini. Itu bukan promosi tangga, tapi terobosan dunia. Kekuatan ledakan dari terobosan ini membuat Sufang tidak mampu mengendalikannya. Dari kaki hingga puncak kepalanya, ada kekuatan terobosan yang dahsyat di mana-mana. Di saat yang sama, kekuatan sembilan matahari terbakar di tubuhnya. Bahkan kayu penjinak naga di lengan kirinya pun terbakar. Kotoran placenta melonjak seperti sungai dan lautan. Di bawah api terobosan, semuanya terbakar. Yang Ki, Yang Ki sungguh luar biasa. Bahkan alam bencana tidak memiliki level seperti itu, tapi mengapa dia bisa menyerap aura di gerbang Sianza? Mengapa dia bisa melampaui alam bencana dan melewati gerbang Sianza tanpa hambatan? Apakah dia orang yang sangat beruntung dan dapat membuka rahasia gerbang Sianza? Momentum yang dibawa oleh terobosan alam abadi membuat penatua fengceng, yang sedang berkultivasi di tengah gua, menganalisisnya secara diam-diam dengan tatapan kaget dan dingin. Jelas sekali, Su Fang telah mencapai ketinggian yang bahkan dia, seorang penatua, tidak dapat mencapainya. Jadi ada manfaatnya jika saya tidak memiliki inti emas. Jika saya memiliki inti emas, saya masih akan menyerap kekuatan alam dan memadatkannya. Namun tanpa inti emas, seluruh tubuh saya berada dalam keadaan hampa. Saya tidak punya inti emas. Tidak perlu menyerap kekuatan alam, dan saya tidak terbelenggu oleh inti emas seperti semua kultifator lainnya. Selama proses terobosan, Su Fang masih menyerap kekuatan bunga spiritual. Karena energi spiritual tingkat tinggi dari bunga spiritual, hal ini memberinya jumlah energi yang luar biasa selama terobosan. Saat ini, dia sedang mengukur kondisi tubuhnya. Dan tiannya terbakar, dan meridiannya hancur. Di bawah pembakaran kekuatan hidup dan yang ki, mereka mulai mengembun lagi. Kedua meridian yang itu sama. Kekuatan penghancur menyapu tubuhnya, dan sebagian besar tulangnya patah. Awalnya, jika seorang kultifator ingin menerobos ke alam kematian, mereka terutama harus bekerja pada inti emas dan tubuh fisik mereka. Namun, Su Fang tidak memiliki inti emas, jadi dia tidak terbelenggu. Sebaliknya, dia dengan mudah melangkah ke alam kematian. Adapun tubuh fisiknya, dia adalah seorang kultifator kesempurnaan kuno yang agung. Dia dapat beradaptasi dengan semua jenis kekuatan yang tidak dapat diadaptasi oleh para pembudidaya saat ini. Misalnya, kemampuan menyerap aura tingkat tinggi dari gerbang Sianzah harus dikaitkan dengan menjadi seorang kultifator kesempurnaan yang hebat. Itu bukan hanya kekuatan budidaya ganda. Sebagai seorang kultifator void das, dia telah menempuh jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada belenggu, tapi ada juga belenggu. Di jalur serangan balik ini, hanya keberanian yang bisa terus bergerak maju. Kehilangan inti emasnya adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh Su Fang. Misalnya, memasuki gerbang Sianzah adalah sesuatu yang tidak dapat dia putuskan. Pangeran Sue sangat kuat. Mungkin di level Raja Bulu Hijau, dia, sebagai murid abadi, tidak bisa menolak. Pada akhirnya, dia memilih mempertaruhkan nyawanya dan memasuki gerbang Sianzah. Itu untuk menemukan cara hidup yang menjadi miliknya. Tanpa memadatkan inti emas, kekuatannya dapat dengan bebas masuk dan keluar dari meridian dan dagingnya. Setelah sebagian besar tubuhnya hancur, dia merasa seperti bayi yang baru lahir. Setiap tetes darah dan daging adalah sesuatu yang baru. Alam abadi. Pada saat ini, daging Su Fang adalah tubuh abadi. Darahnya adalah darah abadi, dan kekuatannya adalah kekuatan abadi. Dia bisa hidup selama ribuan tahun. Ada beberapa pola dewa di tubuhnya, seperti pedang kisurgawi Daluo, langkah dewa penguasa, api sejati pembunuh hijau, dan tubuh berlian raksasa. Pola ilahi ini membentuk armor ilahi janin daging. Karena dia tidak memiliki inti emas, sebagian besar pola ilahi yang dibentuk oleh kemampuan ilahi terkonsentrasi di armor ilahi janin daging. Beberapa di antaranya terkonsentrasi di aperture ilahi. Bunga spiritual ini sungguh ajaib. Bunga ini seharusnya memiliki kemampuan untuk membersihkan dan mencerahkan. Kalau tidak, aku tidak akan mencapai alam kematian secepat ini. Bunga ini dapat menyatu sempurna dengan kekuatan yang murni dan kayu penjinak naga. Itu sebabnya aku dapat mencapai alam kematian tanpa merasa tidak berdaya. Setelah terobosan, dia tidak dibaptis oleh kesengsaraan surgawi. Tubuhnya menjadi tenang seperti sepotong batu giyok darah, sempurna dan tanpa cacat. Kedua yang meridiannya lebih kuat, dan yang meridian ketiganya juga memadatkan yang kimurni dalam jumlah yang mengejutkan. Bukaan ilahi, meridian, dan tulangnya semuanya sangat kuat. Melihat bunga spiritual di tangan kirinya, dia hanya menyerap kurang dari 1% kinya. Jika ini terus berlanjut, bunga spiritual ini dapat membantu Sufang mencapai alam kematian, atau bahkan alam yang baik. Tampaknya dia terpaksa menerobos gerbang siansa, yang merupakan perjalanan kematian, tetapi di luar dugaan, itu adalah perjalanan transformasi dan peningkatan bagi Sufang. Kayu penjinak naga terus menyerap kekuatan bunga spiritual dan mulai fokus menyatu dengan harta Dharma, terutama orang suci asal dan pagoda 6 jalan Suanhuang. Namun, orang suci asal masih belum bereaksi. Apakah itu benar-benar artefak dewa yang melampaui artefak Dao? Pagoda 6 jalan Suanhuang terus menyerapki tingkat tinggi di tubuh Sufang. Ia terus pulih dan menyatu dengan roh Dharma Awan Ungu selangkah demi selangkah. Harta Dharma lainnya juga sedang dalam proses peleburan. Pangeran Sui merusak harta Dharma ku, namun aku telah pulih sepenuhnya setelah mencapai alam kematian. Pangeran Sui, kau mengambil lonceng penyerap jiwa pelangi, pedang roh ganda angin dan api, serta pil penciptaan perampas kehidupan. Di masa depan, aku secara pribadi akan mengambilnya kembali darimu satu per satu. Setelah menjadi kultifator abadi, kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Sufang merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Dia baru saja menembus lapisan pertama yang abadi. Karena dia terus-menerus menyerap esensi bunga spiritual, dia telah mencapai kondisi normal lapisan pertama. Dengan kecepatan ini, dia akan segera mencapai puncak lapisan pertama yang abadi. Dia secara kasar bisa memperkirakan kekuatannya. Itu hampir mencapai puncak lapisan pertama yang abadi. Ini adalah kekuatan Sufang sendiri. Jika dia mengaktifkan harta dharmanya, membunuh penggarap kematian manapun tidak akan menjadi masalah. Juga tidak sulit baginya untuk bertarung melawan raksasa alam jiwa yang biasa sendirian. C. Di tengah gua, lapisan energi tiba-tiba meleleh. Penatua pramugari itu melompat. Sejumlah besar kristal jatuh dari tubuhnya dan berhasil memulihkan daging dan darahnya. Namun, dia kurus seperti kayu bakar dan tidak memiliki aura yang kuat. Senior, ini adalah esensi darah kultifator yang solrealm yang pernah dikumpulkan oleh Junior. Sufang mengeluarkan gu darah manusia dan melemparkannya ke sesepuh pramugari. Gu darah manusia, barang bagus, barang bagus. Ini adalah harta terbaik bagi para penggarap jalan benar untuk menyerap ki esensi darah atau untuk merekonstruksi tubuh mereka. Seperti yang diharapkan dari orang yang berpengalaman dan berpengetahuan, Penatua pramugari perlu memulihkan ki dan darahnya. Dia telah mengkristal. Sejumlah besar esensi daging dan darah telah dikonsumsi bersamaan dengan kristalisasi. Kini, ia kurus seperti kayu bakar dan membutuhkan energi kehidupan untuk pulih. Meskipun Sufang membutuhkan bantuan orang ini, dia tidak akan memberinya lebih banyak yang ki dan energi kehidupan. Dia sudah mengungkapkan sebagian rahasianya di depan pramugari yang lebih tua. Penatua pramugari segera menyerap sedikit esensi darah dari gu darah manusia. Dia juga memiliki sumber dayanya sendiri dan bahkan telah menelan pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Kemampuan raksasa Kalamiti Realem sangat menakutkan. Kemampuan pemulihan mereka juga luar biasa. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh pramugari itu menumbuhkan sel daging dan darah baru selangkah demi selangkah. Energi kehidupannya terus berubah. Nak, kamu tidak bisa sepenuhnya mengabdi kepada orang lain. Meskipun kami membutuhkan orang ini, kamu tidak bisa memperlakukannya dengan sepenuh hati. Mungkin dia akan menjadi musuhmu di saat berikutnya. Aku hampir selesai dengan persiapanku. Green Feather King diam-diam mengirimkan suaranya. Junior juga berjaga-jaga, terutama setelah menerobos ke alam abadi dan menyerap aura tingkat tinggi dari gerbang siansa. Beberapa rune dao sepertinya telah muncul di teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Junior juga akan waspada terhadap penatua pramugari. Senior dapat mengaktifkan artefak dao berbentuk manusia. Su Fang mengungkapkan ekspresi gembira. Artefak dao berbentuk manusia ini disebut Pedang Jiwa Raja Surga. Ini adalah artefak dao yang kuat yang disempurnakan oleh wakil penguasa kota-kota ini sesuai dengan bentuk tubuhnya sendiri. Untungnya, artefak dao ini sangat mudah untuk diaktifkan. Tertanam dengan batu abadi. Namun, setiap batu abadi hanya dapat diaktifkan satu kali. Semakin tinggi kualitas batu abadi, semakin kuat kekuatan aktifasinya. Raja Bulu Hijau tersenyum. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Senyumannya sangat menyeramkan. Saya akhirnya mengambil harta karun. Di masa depan, selama saya menemukan cara untuk mendapatkan batu abadi, saya dapat mengaktifkan Pedang Jiwa Raja Surga. Pedang Jiwa Raja Surga. Sebenarnya itu adalah artefak dao yang mudah untuk diaktifkan. Itu hanya membutuhkan batu abadi yang kuat. Pantas saja Green Feather King tersenyum bangga. Aku tahu ini akan menjadi seperti ini. Penatua Pramugari di kediaman Gua diam-diam muram. Setelah beberapa hari, Penatua Pramugari memulihkan vitalitasnya. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang sangat baik. Namun, kekuatannya diperkirakan hanya pulih beberapa level. Dia sebanding dengan Green Feather King. Mereka mengumpulkan semua harta karun di Gua tempat tinggal yang bisa dibawa pergi. Faktanya, harta karunnya tidak banyak. Namun, bagi mereka, hampir semua materi di dunia besar adalah harta karun. Penggarap kristal benar-benar pergi. Memindahkan bebatuan. Mereka bertiga turun ke tanah dan merasakan bahwa tidak ada penggarap kristal. Sebagian besar tempat tinggal telah runtuh. 336. Raja Bulu Hijau selalu melindungi Sufang sementara Tetua Pramugari memimpin. Mereka meninggalkan rumah itu dengan tenang dan naik ke gedung tinggi. Melihat pusat kota dari gedung tinggi, terdapat gunung kristal besar yang telah dicukur. Di salah satu sisi gunung, ada pintu kristal. Itu adalah cermin kristal. Kelihatannya seperti cermin, tapi seharusnya itu adalah sebuah pintu. Itu seperti sebuah pintu yang dapat menghubungkan dua dunia yang berbeda. Mereka terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa mendapatkan gambaran umum. Penatua Pramugari memimpin mereka berdua melewati beberapa jalan dan secara bertahap mendekati pusat kota. Mereka tidak melihat banyak penggarap kristal di sepanjang jalan. Setelah seorang penggarap kristal benar-benar mengkristal, mereka sebenarnya adalah boneka. Terlebih lagi, sebuah kekuatan akan membentuk rune di dalam hati. Saya rasa ada ahli tertinggi yang mengendalikan kota kristal. Saya tidak bisa memastikannya. Sulit untuk dikendalikan. Kekuatan dunia yang besar. Mereka sudah dekat dengan gunung kristal. Setelah melewati beberapa bangunan kristal yang megah, mereka sampai di alun-alun yang hancur. Penatua Pramugari menunjuk ke arah penggarap kristal yang berdiri di sekitar alun-alun dan diam-diam mengirimkan suaranya. Begitu kekuatan hidup mendekat, para penggarap kristal akan segera bangun dan mengejar kekuatan hidup tersebut. Lihatlah tulang putih di dekat cermin kristal. Mereka adalah para penggarap yang terbunuh. Beberapa muncul dari cermin kristal dan dirasakan dan dibunuh oleh para penggarap kristal. Memang sulit bagi kami untuk mendekat. Ratusan pembudidaya kristal tersebar di mana-mana. Mereka bertiga sedang mengukur reruntuhan dan menemukan banyak pembudidaya kristal. Meski berupa reruntuhan, semuanya telah berubah menjadi kristal. Ekspresi Raja Bulu Hijau terlihat sulit. Cermin kristal hanya berjarak satu kilometer, tetapi ada banyak pembudidaya kristal dalam jarak ini. Mereka harus menemukan cara untuk menyembunyikan kekuatan hidup mereka agar tidak membangunkan mereka. Bahkan Pramugari yang lebih tua tidak punya saran saat ini. Desir. Saat mereka bertiga sedang tenggelam dalam pikirannya dan diam-diam mengumpulkan kekuatan, cermin kristal misterius di tengah alun-alun tiba-tiba mengeluarkan beberapa api. Percikan api beterbangan, dan beberapa penggarap api keluar dari cermin. Masing-masing tingginya lebih dari enam meter, dan tubuh mereka dipenuhi api. Tidak ada daging atau tubuh yang terlihat. Persis seperti yang dijelaskan oleh sesepuh Pramugari. Di sisi lain cermin, pasti ada lapisan ruang lain. Penatua Pramugari memandang mereka berdua dan berkata, Kita punya cara. Kita bisa membangunkan para penggarap kristal dan membiarkan mereka berurusan dengan penggarap api. Kita bisa memanfaatkan kekacauan untuk memasuki cermin kristal. Ide bagus. Su Fang mengangguk. Namun, Raja Bulu Hijau mengingatkan Su Fang secara pribadi, orang ini benar-benar tidak memiliki niat baik. Dia tahu cara memanfaatkan orang lain. Anda dan saya dapat dimanfaatkan olehnya kapan saja. Jika kita membantunya, maka dia akan menyakiti kita. Jika memang begitu, maka senior, tidak perlu bersikap sopan. Bunuh saja siapapun yang perlu dibunuh. Sebenarnya, Su Fang juga merasakan hawa dingin datang dari sesepuh Pramugari. Penatua Pramugari membawa mereka berdua melewati celah spasial reruntuhan, melewati sejumlah besar pembudidaya kristal. Orang ini telah datang ke sini beberapa kali, kalau tidak, dia tidak akan begitu akrab dengan medannya. Mereka berputar ke sisi lain alun-alun, hampir di belakang cermin kristal. Dari sini, cermin kristal tampak seperti awan abadi yang berkelok-kelok. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu cermin atau pintu. Orang-orang flaming dengan hati-hati datang ke reruntuhan dan mencari. Dari waktu ke waktu, mereka akan menemukan beberapa kantong kosong dari mayat tersebut. Kantong kosong ini belum mengkristal. Tampaknya orang-orang flaming sedang mencari sumber daya. Setelah mereka bertiga berdiskusi, mereka diam-diam mendekati bagian belakang cermin kristal. Penatua Pramugari dan Raja Bulu Hijau memadatkan rune dan berlari mengelilingi orang-orang flaming dengan kecepatan kilat. Ketika rune pecah, ledakan aura kehidupan melonjak. Para penggarap kristal di sekitarnya segera bereaksi dan berbalik menatap orang-orang flaming. Anehnya, orang-orang flaming tampaknya tidak takut pada para penggarap kristal. Mereka mencari di antara mayat-mayat atau mencari sumber daya di reruntuhan yang belum sepenuhnya mengkristal. Lusinan penggarap kristal telah terbangun, dan mereka membentuk pengepungan dan mengepung orang-orang flaming. Raja Bulu Hijau dan Sufang sedang menunggu kesempatan ketika sesepuh Pramugari tiba-tiba memancarkan cahaya dingin dan terbang menuju cermin kristal. Dia terbang melewati beberapa penggarap kristal yang berapi-api, dan sejumlah besar aura kehidupan keluar dari tempat dia pergi. Aku minta maaf. Seseorang harus berurusan dengan para penggarap flaming kristal. Aku akan pergi dulu. Penatua Pramugari menggunakan kekuatan citra ilahi untuk menyembunyikan sebagian besar aura hidupnya. Hanya dua penggarap kristal berapi yang mengejarnya. Orang ini memang jahat dan tidak tahu malu. Ketika Sufang dan Raja Bulu Hijau muncul, sudah ada puluhan penggarap kristal yang mengelilingi mereka. Karena aura kehidupan sesepuh Pramugari, semakin banyak penggarap kristal yang terbangun di sekitar cermin kristal. Raja Bulu Hijau tidak sabar untuk membunuh sesepuh Pramugari itu. Sebenarnya, dia sudah mengira akan disergap, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Berdengung. Saat ini, cermin kristal bergetar. Itu karena Pramugari sudah terbang ke cermin kristal. Dia mengaktifkan aura cermin kristal, menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Sejumlah besar penggarap kristal telah terbangun, dan orang-orang Flaming telah dikepung. Beberapa orang mati-matian melarikan diri. Majulah. Green Feather Monarch mengaktifkan artefak dao berbentuk manusia Heaven Monarch Soul Swat. Pedang jiwa Raja Surga melayang secara horizontal di udara sementara Sufang dan Raja Bulu Hijau menginjak punggungnya. Sebuah batu abadi menghantam kepala Heaven Monarch Soul Swat. Terdengar suara gemuruh, dan Heaven Monarch Soul Swat melepaskan cahaya pedang yang mengejutkan. Desir. Desir. Kecepatan para penggarap kristal yang berapi api beberapa kali lebih cepat daripada para penggarap kristal yang berapi api. Mereka terbang keluar dari pengepungan cermin kristal dan langsung menuju ke cermin kristal. Namun, karena para penggarap kristal api telah melarikan diri ke depan cermin, mereka dikelilingi oleh lebih dari selusin penggarap kristal api. Mereka tidak bisa terbang ke cermin kristal dengan lancar. Ternyata ketika mereka berada di dekat para penggarap kristal api, Su Fang dapat merasakan aura penggarap kristal api itu tidak kuat, melainkan dipenuhi dengan esensi kehidupan berelemen api. Pedang jiwa raja surga, pedang awan yang mengejutkan. Raja bulu hijau kini menunjukkan sikap seorang maha kuasa. Dia tidak ragu-ragu menggunakan batu abadi yang diperoleh dengan susah payah untuk melindungi Su Fang saat mereka terbang ke langit. Heaven Monarch Soul Swat melompat dan mengangkat lengannya. Astaga, ada guncangan di udara, dan cahaya pedang menebas para penggarap kristal dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan Ledakan Artefak Dao yang menakutkan. Aura pedang menghancurkan para penggarap kristal satu per satu atau memotongnya menjadi dua. Kekuatan artefak Dao tampaknya tidak terlalu terbelenggu di dalam pintu Siansa. Raja bulu hijau dan Su Fang memanfaatkan kesempatan itu dan melaju ke tengah cermin sementara beberapa penggarap kristal berapi api diledakkan oleh aura pedang. Ho ho! Siapa yang menyangka bahwa seorang penggarap kristal api yang masih hidup akan memuntahkan api abadi lagi dan membakar Su Fang dan Raja bulu hijau? Selamat tinggal! Selamat tinggal! Sajikan dengan benar! Beberapa penggarap kristal api yang tidak mati juga merupakan bagian dari penggarap kristal api. Mereka menyerang penggarap kristal api dengan telapak tangan demi telapak tangan, merobek penggarap kristal api menjadi beberapa bagian. Adapun api abadi yang dimuntahkan, armor Dewa Janin Daging Su Fang langsung berubah menjadi debu saat dia diledakkan sejauh 10 kaki. Alis Green Feather Monarch terbakar, dan kulitnya terbakar, memperlihatkan daging merah segar. Mengerikan, api abadi itu terlalu menakutkan. Bahkan Raja bulu hijau pun tidak bisa menahannya, dan itu hanyalah percikan api. Jika bukan karena kehancuran penggarap kristal api, mereka berdua mungkin akan berakhir dalam kondisi setengah mati. Raja bulu hijau mengabaikan luka-lukanya dan mengeluarkan aura iblis hijau yang menyelimuti Su Fang. Mereka melintas ke arah cermin bersama-sama. Hati mengalir keluar dari pecahan penggarap kristal yang berapi-api. Senior, saat mereka hendak terbang ke cermin, kemampuan tahap kesempurnaan hebat sedang memperhatikan penggarap kristal yang mengejar mereka. Namun, dia menemukan sebuah hati bergulir di samping penggarap kristal api yang tercabik-cabik. Raja bulu hijau meraih aura iblis lainnya dan meraih jantungnya. Jantung itu mendarat dengan kuat di tangan Su Fang, dan percikan jantung itu padam. Desir. Manusia dan iblis bergegas ke cermin kristal. Semua gerakan menghilang. Su Fang dan Raja bulu hijau merasakan dunia menjadi sunyi. Cahaya kristal menyala di depan mata mereka, dan kemudian portal berwarna berbeda muncul di depan mereka. Salah satu portal api adalah yang paling dekat dengan mereka. Memanfaatkan kekuatan bola balik, keduanya memasuki portal api. Suara mendesing. Cahaya yang menyilaukan melintas di depan mata mereka, dan kemudian mereka mendengar suara nyala api. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat dunia api di depan mereka. Dunia sedang terbakar. Nyala api membentuk gelombang api, dan satu gelombang menggulung gelombang lainnya. Simpan, selamatkan aku. Ki mengoyak lautan api di depan mereka. Di dalam lautan api, seorang kultifator sedang dibakar oleh api. Dia dengan susah payah berubah menjadi debu saat dia berteriak minta tolong. Penatua Pramugari. Su Fang tersenyum bahagia saat melihat wajah berapi api itu. Itu karena orang itu adalah Penatua Pramugari. Dia mungkin tidak menyangka bahwa dia akan mati di lautan api ini. Di dalam nyala api, banyak orang yang berapi api terbentuk. Dua manusia lagi telah masuk. Budak, tangkap mereka. Seseorang tiba-tiba berbicara dari kedalaman laut. Suara itu seperti dekrit kebangkitan. Manusia api yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di laut. Jadi di sisi lain cermin kristal, masih ada penggarap yang hidup. Dan mereka seharusnya bukan manusia biasa, melainkan makhluk abadi. Ayo pergi. Mereka berdua tidak berniat menyelamatkan Penatua Pramugari, dan mereka tetap tidak bisa menyelamatkannya. Mereka berbalik dan berlari menuju cermin kristal. Tidak, kali ini bukan cermin kristal, tapi cermin api. Tampaknya dunianya berbeda, dan portal cerminnya juga berbeda. Mereka tidak peduli tentang hal itu. Dunia api ini terlalu berbahaya. Hanya kematian yang menunggu mereka di sini. Sejumlah besar orang yang berapi api mengejar mereka dari belakang. Keduanya memasuki cermin api, dan semuanya menjadi tenang. Tidak ada lagi nyala api, hanya sejumlah besar portal cermin yang berbeda warna dan dingin. Cermin kristal yang familiar ada di depan, dan itu juga merupakan portal terdekat. Gerbang Sianza itu aneh. Raja Bulu Hijau juga merasa ngeri. Ini adalah kedua kalinya dia memasang ekspresi seperti itu. Pertama kali adalah ketika dia dibakar oleh sage primordial. Kami tidak punya pilihan. Su Fang melihat ke belakang. Pendengarannya yang sempurna menyebabkan pupil matanya mengecil. Beberapa orang yang berapi api mengejar mereka melalui cermin. Raja Bulu Hijau tidak punya pilihan. Cermin kristal ada di depan mereka, dan mereka tidak bisa kembali. Jika mereka kembali, mereka pasti akan dikepung. Mereka hanya bisa dengan santai memilih salah satu portal lain di atas untuk menghindari orang-orang yang berapi api. Suara mendesing. Keduanya melayang ke langit dan menemukan portal cermin yang sangat biasa. Su Fang merasakan jejak aura yang mengejutkannya. Dia segera memimpin jalan melewati portal. Orang-orang yang berapi api mengejar mereka, dan mereka juga memasuki portal. Dalam sekejap, panas yang membara menghilang, dan mereka mendapati diri mereka berada di lorong dingin yang dipenuhi es. Berderak. Ki dingin datang dari segala arah. Su Fang dan Green Feather King terjerat oleh ki dingin, dan es mulai mengembun dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Fang menggunakan sembilan yang ki sejatinya, dan dengan ki dingin sebagai sumbernya, itu berubah menjadi medan yang menyelimuti dirinya dan Raja Bulu Hijau. Medan ki dingin dari transformasi sembilan yin sembilan benar-benar luar biasa. Itu menghalangi ki dingin dari luar, dan kekuatan es tidak mampu mengguncangnya. Dia tidak menyangka ki dingin dari dunia cermin lebih kuat daripada ki dingin bermutu tinggi dari benda dao. Semua ini membuktikan bahwa primordial sage sungguh luar biasa. Suara mendesing. Satu demi satu orang yang berapi api menyerbu ke depan. Namun, begitu mereka memasuki lorong es, tidak hanya pergerakan mereka yang dibatasi, namun kecepatan mereka juga dibekukan oleh ki yang dingin. Ki dingin langsung menekan nyala api. Anehnya, orang-orang yang berapi api itu sepertinya tidak takut. Mereka terus menyerang keduanya. Kamu akan mengembunkan es, dan kamu masih berani datang. Raja Bulu Hijau sangat marah. Berpikir tentang bagaimana dia telah terbakar sebelumnya dan bagaimana tubuhnya sekarang berlumuran darah, dia segera menggunakan seni misterius dingin langit giok. Dengan bantuan Su Fang, dia menggabungkan sembilan yin ki dingin. Kol Ki membentuk pedang es. Green Feather King meraihnya, dan pedang es itu menebas orang yang berapi api. Itu dengan mulus dipotong menjadi dua, tapi dengan cepat ditekan oleh Ki dingin. Setelah beberapa tebasan lagi, lebih dari selusin orang yang berapi api hancur. Pedang es yang menyatu dengan sembilan yin dingin ki membuat orang-orang yang berapi api tidak mungkin melawan. 337. Bunuh sepuasnya. Bunuh sepuasnya. Lebih dari selusin pria berapi api langsung hancur, menyebabkan Raja Bulu Hijau mengaumpuas. Tidak ada seorang pun yang ingin diburu. Sekarang, bahkan Raja Bulu Hijau pun tidak berani membayangkan bahwa dia bisa membunuh orang-orang yang berapi api itu. Hati itu. Su Fang mengaktifkan sembilan yin Kol Ki dan memasukkannya ke dalam flash fetus godly armor yang dapat memblokir Kol Ki di udara. Dia melangkah ke pintu masuk terowongan dan mengumpulkan hati dari potongan-potongan manusia api yang hancur dan padam. Setelah diperiksa lebih dekat, hati itu mirip dengan yang dia peroleh sebelumnya. Hati ini berwarna agak merah tua, dan teksturnya sedikit mirip dengan batu berwarna tinta dalam amsal bab sejati. Hati memancarkan kekuatan api yang mengerikan. Jika bukan karena udara dingin yang menekannya, itu akan berubah menjadi api lagi. Setiap hati juga memiliki beberapa prasasti yang tidak dapat dipahami. Itu mungkin bahasa dunia hebat. Ho ho. Dia pikir dia telah memecahkan masalahnya. Tiba-tiba, pintu cold ice mirror terbakar dengan sosok api. Orang-orang berapi api itu lewat, dan kali ini, jumlahnya jauh lebih banyak. Raja Bulu Hijau mengerutkan kening. Masuki kedalaman ruang udara dingin dan gunakan udara dingin alami untuk menekannya. Menyingkirkan hati, Jiang Yi menggunakan seni mistik dingin langit Giok dan Qi dingin 9 Yin. Dengan bantuan Raja Bulu Hijau, dia membentuk lapisan pertahanan udara dingin dan dengan cepat meninggalkan terowongan udara dingin. Dalam sekejap, dunia beku muncul di hadapan mereka. Selain suara orang-orang berapi yang mengejar mereka, tidak ada suara lain yang terdengar di dunia udara dingin. Untungnya, Raja Bulu Hijau dan Sufang telah melewati orang-orang yang berapi api itu dan berlari di tanah yang dingin. Batu berwarna tinta yang sama dengan amsal bab sejati. Dunia ini juga sangat luas. Ketika mereka menoleh untuk melihat terowongan es, jaraknya sudah sangat jauh. Sufang dan Raja Bulu Hijau juga meluangkan waktu untuk beristirahat dan melihat apakah ada tempat khusus di ruang udara dingin. Di bawah es, ada beberapa hutan dan gunung yang membeku. Seolah-olah kekuatan dingin telah membekukan dunia dalam sekejap. Dan di sebagian es, Sufang melihat batu berwarna tinta yang berukuran sekitar satu kaki. Batu ini persis sama dengan yang ditemukan Jiang Yi di samping mayat Penatua Feng Cheng di kediamannya. Itu juga merupakan bahan yang digunakan oleh makhluk abadi untuk membuat peribahasa bab sejati. Tembakan besar lainnya yang terperangkap juga menggunakan batu berwarna tinta untuk menciptakan peribahasa bab sejati untuk memikat para penggarap ke dalam pintu abadi. Dia mengeluarkan potongan batu berwarna tinta yang dia beli dari Qian Huanyun untuk pertama kalinya dan membandingkannya dengan batu berwarna tinta di lapisan es. Memang bahannya sama persis. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan selusin hati Flamingians. Setelah melakukan perbandingan yang cermat, dia menemukan bahwa hati Flamingians juga terbuat dari batu hitam. Rasa penasarannya menarik perhatian Green Feather King. Permata ini tidak sederhana, tidak terlalu keras, tapi tampaknya memiliki kemampuan untuk menyegel ki sejati dan mengirimkan energi. Selain itu, tidak mudah untuk dibekukan atau dibakar. Terlebih lagi, di gerbang Sianza ini, beberapa tokoh kuat menggunakannya untuk mengendalikan manusia api dan mengukir segel misterius yang sebenarnya. Tetapi mengapa Rohki Dharma Ungu bereaksi terhadap bongkahan batu hitam ini, tetapi tidak terhadap bongkahan batu hitam lainnya? Mantra kebenaran cepatmu disempurnakan oleh wakil penguasa kota itu. Dia adalah seorang imortal, sedangkan loh batu berwarna tinta lainnya disempurnakan oleh para penggarap biasa. Tentu saja, keduanya sama sekali berbeda. Selain itu, loh batu berwarna tinta ini mungkin mengandung beberapa semacam kekuatan khusus. Mengapa kamu tidak menghancurkannya untuk melihat apa yang terjadi? Untuk memecahkan batu tinta, Su Fang masih agak enggan. Di sisi lain, karena dia terjebak di gerbang Sian Sa, apa gunanya mendapatkan harta karun? Karena itu, dia memadatkan energi pedangnya dan menebas dengan keras bagian tengah batu hitam itu. Membelanjakan. Tablet batu bertinta itu benar-benar tidak kokoh. Di bawah serangan terkuat Su Fang, ia pecah dari tengah. Pada saat ini, bahkan mata Green Feather King melebar saat dia menatap tablet batu bertinta itu. Setelah dipecahkan, tablet batu bertinta itu masih sama seperti sebelumnya. Istirahatnya cerah, terutama di bagian tengah, di mana jejak kiroh bertinta melonjak keluar. Roh asal hitam kuning dengan tergesa-gesa berkata, Tuan, ini adalah ki inti batu. Ini adalah kiroh alami. Jika tablet batu ini melewati 10 ribu tahun lagi, ia mungkin membentuk roh batu sejati. Jadi itu adalah ki esensi bumi alami. Penguasa kota abadi itu pasti telah menuangkan energinya ke dalamnya. Setelah sekian lama, tablet batu itu menyerap esensi langit dan bumi, menyatu dengan energi yang tersegel di dalamnya, menyebabkan tablet batu itu membentuk batu. Esensi ki, Green Feather King langsung mengerti. Kita tidak bisa menyianyiakan energi seperti ini. Ki esensi batu bertinta akan menghilang di bawah tekanan ki dingin. Su Fang membuka telapak tangannya dan menghirup untayan ki sari batu. Dia merasakan ki ini memasuki tubuhnya dan dengan cepat menyatu dengan energi yang murni. Orang api sedang mengejar kita. Jika kita tidak menyingkirkan mereka, kita tidak akan bisa pergi kemanapun. Setelah beristirahat sejenak, setidaknya 40 orang api mendekat dari jauh. Mereka berada kurang dari 100 meter jauhnya dan mengejar gunung es. Tubuh orang api tertutup es. Bagian dalamnya adalah api sedangkan bagian luarnya adalah es. Meski begitu, mereka tetap tidak membiarkan Green Feather King dan Su Fang pergi. Su Fang baru saja selesai menyerap energi esensi batu berharga dan hendak pergi lebih jauh bersama Raja Bulu Hijau ketika dia tiba-tiba merasakan beberapa cahaya es melintas di atas es di bawah kakinya. Mereka ingin menembus es. Retakan. Tak jauh dari situ, lapisan es tiba-tiba pecah. Orang-orang beku muncul di bawah es. Masing-masing sangat mirip dengan patung es. Satu-satunya perbedaan adalah mereka masih hidup dan memiliki kesadaran. Mereka berdiri dari bawah es. Dalam sekejap, es di sekitarnya mulai terbangun. Beberapa dari mereka menatap Flame Peppel, sementara yang lain menatap Su Fang dan Green Feather King. Crystal City memiliki penggarap kristal. Flame World memiliki orang-orang api. Dunia beku telah membekukan manusia lagi. Apa yang sedang terjadi? Kami hanya bisa bertarung, dan kami masih membutuhkan kidingin spesialmu. Raja ini yakin dia bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi aku bertanya-tanya seberapa kuat orang api ini. Segera, keduanya dikepung. Green Feather King tahu tidak ada jalan keluar, jadi dia mengaktifkan seni misterius dingin langit giyok. Su Fang melihat sekeliling. Ada lebih dari 50 orang api. Jumlah mereka sangat mengejutkan, dan masing-masing memiliki kekuatan seorang kultifator manusia. Hanya sembilan yin dingin ki khusus yang bisa menghadapinya. Tanpa itu, bahkan jika Green Feather King menggunakan tubuh aslinya, dia tidak akan mampu menghadapi beberapa orang api. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh monster-monster ini. Dia menyerap lebih banyak sembilan yin ki dingin dari alam suci asal dan kemudian menggabungkannya dengan seni misterius dingin langit giyok. Dia kemudian memberikan kekuatan gabungan tersebut kepada Green Feather King. Ki dingin spesial ini berubah menjadi pedang es di bawah segel tangan Green Feather King. Mampu menyingkat kemampuan ilahi di bawah tekanan gerbang abadi sudah merupakan ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh para penggarap dunia kecil. Desir, Desir. Green Feather King melindungi Su Fang dan membiarkan Su Fang memadatkan rune ki dingin. Dia memegang pedang es ki dan terbang melintasi langit. Saat orang api terbang, pedang ki menusuk ke orang api. Ledakan. Pedang ki tidak mengejutkan, dan sebagian besar masih terbelenggu oleh gerbang abadi. Namun, sifat khusus sembilan yin ki dingin membuat pedang es ki tidak bisa dihancurkan. Pedang ki menembus dada orang api, menciptakan lubang besar. Namun, orang api tidak hancur dan terus menyerang ke depan. Green Feather King maju selangkah dan mengayunkan pedang es ki ke leher orang api dengan tangan kanannya. Pedang ki kokoh, dan dengan kekuatan bawaan Green Feather King sebagai rok, manusia api hancur berkeping-keping. Dong. Di antara potongan-potongan itu, hati yang membeku berguling ke sisi Su Fang. Ice Heart, esensi es yang sangat kuat. Siapa sangka manusia beku mempunyai hati yang beku, sama seperti hati api manusia flaming. Dia meraih Heart of Ice di tangannya, dan dalam sekejap, Frosky yang melampaui Frosky di Frosky Space ini menyebar dari Heart of Ice dan menyatu dengan Frosky dari Sembilan Yin yang melonjak keluar darinya. Tubuh. Tidak, itu adalah energi dingin dari dunia tertutup es yang secara otomatis menyatu dengan energi dingin Sembilan Yin. Jadi aku bisa menyerap energi dari hatiku. Terlebih lagi, jantung adalah sumber energi untuk membekukan energi. Ini seperti mengolah inti emas. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatanku. Detak jantungnya menjadi semakin menakutkan. Dia menatap hati yang membeku dan mengeluarkan hati api. Dua esensi, satu dingin dan satu panas, berasal dari dua hati. Seolah-olah jantung api mengandung esensi api, sedangkan jantung es mengandung esensi dingin. Kebetulan dia sedang menghabiskan banyak energi saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia memadatkan kol kirune sambil menyerap esensi hati api dan hati es. Suara mendesing. Gumpalan esensi api menyembur keluar dari Heart of Fire, sementara gumpalan esensi dingin berwarna putih keperakan menyembur keluar dari Heart of Ice. Kedua esensi itu menyatu ke telapak tangannya. Ketika mereka bersentuhan dengan energi yang murni, dua esensi yang tidak kompatibel bergabung dengan sempurna, menjadi bagian dari energi yang murni. Energi yang murni yang telah bergabung dengan dua esensi mulai terisi sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, itu adalah energi tingkat tinggi. Hanya menyerap sedikit energi yang murni menyebabkan perubahan yang jelas pada tubuhnya. Haha, bagus, auramu melonjak. Sekarang raja ini tidak perlu khawatir akan menghabiskan energinya. Raja bulu hijau sedang mengendalikan ki pedang esnya untuk memblokir manusia es. Namun perhatiannya tertuju pada aura Sufang. Melihat dia menyerap hati es dan hati api, dia dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah ini, dia memadatkan pedang ki yang sedingin es dan memegang pedangnya dengan kedua tangan. Kedua pedang itu terjalin dan menebas aura pedang ki yang sederhana dan langsung, mengenai orang-orang yang membeku. Saat pedang ki lewat, sejumlah besar pecahan es jatuh ke tanah. Hati es dan hati api telah lepas dari tangan Sufang. Mereka melayang di depan Sufang. Pada saat yang sama, mereka melepaskan energi yang membara dan energi dingin. Energi yang murni Sufang sekali lagi melonjak, dan kecepatan Sufang menyerap kedua hati itu juga meningkat. Lambat laun, Sufang merasa dirinya tidak lagi terikat oleh belenggu dunia es. Dia bisa bernapas sesuka hatinya. Dengan satu nafas, dia bisa langsung menyerap ki es tingkat tinggi dunia es ke dalam tubuhnya dan kemudian memurnikannya dengan energi yang murni. Rasanya seperti menyerap ki alami di udara. Dia tidak tahu apakah itu karena tubuhnya sudah terbiasa dengan aura dunia es, tetapi Sufang menemukan bahwa dia tidak lagi terikat oleh belenggu dunia es. Dia bisa mengeluarkan energinya dan menggunakan pori-porinya untuk menyerap aura dunia es. Senior, kumpulkan lebih banyak hati manusia es. Dalam sekejap, esensi hati es dan hati api telah diserap seluruhnya oleh Sufang. Ledakan, ledakan. Pasukan Peng Agung Raja Bulu Hijau meletus. Dengan dukungan energi dingin, dia menyerang dengan kekuatan mengerikan yang mencapai alam bencana. Khususnya, energi dingin sembilan yin itu kental dan berat. Hanya dengan beberapa serangan pedang, dia menghancurkan beberapa pria yang membeku. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan meraih ketiga Heart of Ice. Sufang mengeluarkan tiga Heart of Fire lagi. Dia membiarkan enam hati melayang di depannya dan menyerap esensinya bersama-sama. Sufang juga mengeluarkan bunga roh dari sebelumnya dan menyerap energi roh di dalamnya. Hasilnya, Sufang menyerap energi roh dalam jumlah yang mencengangkan setiap detik dan setiap menit. Lebih jauh lagi, setiap jenis energi adalah intisari dari intisari. Dia tidak perlu mengolah, memadukan, atau memurnikan kotoran di dalam energi. Bang! Sebentar lagi. Semburan energi meletus dari tubuh Sufang. Energinya menyebar ke segala arah, menghancurkan banyak partikel es. Dia menerobos lagi. Green Feather King sangat senang melihat Sufang menerobos tahap kematian pertama dan melangkah ke tahap kematian kedua. Semakin kuat Sufang, semakin besar kemungkinan mereka meninggalkan gerbang Siansa. Sufang tidak punya banyak waktu. Dia menggunakan seni jari seratus titik akupuntur seperti biasa untuk memandu energi kemajuan untuk menyerang tubuhnya. Dia fokus menyerap semua jenis energi esensi. 338. Kekuatan. Kekuatan. Manusia embun beku mengepung Raja Bulu Hijau dan Sufang. Jaraknya kurang dari 10 meter dari mereka. Mereka menghirup udara dingin yang dapat membekukan segalanya, lalu melangkah maju, menyebabkan es bergetar. Frosky dan Swatlight menebas tubuh mereka, menyebabkan partikel es beterbangan kemana-mana. Beberapa manusia embun beku akan dipotong menjadi dua. Boneka, bunuh. Pertempuran berlanjut selama hampir setengah hari. Di kejauhan, api tiba-tiba membumbung ke langit dari jalur es. Raja Bulu Hijau dan Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Lusinan manusia api sedang menyerbu, dan di antara mereka ada raksasa api yang tingginya 10 meter. Raja api dari gerbang api ada di sini. Yang lebih tidak terduga adalah Frosman di sekitarnya juga mulai berbicara. Telinga Raja Bulu Hijau dan Sufang menjadi mati rasa. Ternyata Frosman tidak hanya memiliki kesadaran, mereka juga memiliki pikiran manusia. Hanya saja mereka tidak memiliki tubuh berdaging dan berdarah, jadi mereka tidak takut sakit. Raja api, wilayah Raja ini bukanlah tempat bagimu untuk bersikap kurang ajar. Suara yang mendominasi datang dari kedalaman dunia Froski. Raja ada di sini. Saat manusia embun beku mendengar suara itu, mereka semua melepaskan auranya. Di kejauhan, Flame King Thunder meraung, Frosking, kamu dan aku telah bertarung selama bertahun-tahun. Hari ini, aku di sini bukan untuk menimbulkan masalah bagimu. Kedua makhluk hidup itu milik Raja ini. Apa yang menjadi milikmu? Datang ke wilayah Raja ini berarti wilayah itu milik Raja ini. Raja ini juga membutuhkan darah untuk membangun kembali tubuhnya dan melepaskan diri dari segel embun beku. Impianmu sebenarnya ada di kepala Raja ini. Frosking yang misterius mengejek. Senior, kita dalam masalah. Tampaknya Crystal City, Flame Space, dan Frosky World semuanya memiliki ahli yang menjaga mereka. Sufang terkejut dalam hati. Karena kita telah dipaksa sampai titik ini, kita tidak punya jalan keluar. Ayo kita bunuh dulu. Jika kita benar-benar tidak bisa, kamu dan aku akan bersembunyi di alam sage primordial dan melindungi diri kita sendiri dulu. Raja Bulu Hijau sudah memikirkan jalan keluarnya. Alam sage primordial. Itu memang satu-satunya harta yang menyelamatkan nyawa Sufang. Dia percaya bahwa tidak seorang pun, bahkan kekuatan gerbang Siansa, yang dapat mengguncang alam sage primordial. Bahkan, karena itulah dia berani mengambil resiko untuk memasuki gerbang Siansa. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya. Junior dapat memiliki sembilan yin dingin ki dalam jumlah tak terbatas untuk membantu senior menghadapi manusia api dan manusia es. Persiapkan dirimu. Ketika saatnya tiba, raja ini akan melepaskan tubuh aslinya dan membunuh sepuasnya. Setelah sepuluh ribu tahun, raja ini benar-benar gatel. Raja Bulu Hijau berteriak dengan marah. Dia tidak hanya menggunakan seni misterius dingin langit giyok, tetapi ki monsternya sendiri juga mulai terbakar. Ditambah dengan runeki dingin yang dikeluarkan oleh Sufang, Green Feather King sepenuhnya menampilkan aura Big Goblin. Meskipun tidak layak disebutkan di dunia yang berudara dingin ini, tidak mudah untuk dihancurkan. Desir, desir. Lusinan manusia es terus memuntahkan ki dingin saat mereka mendekati Green Feather King. Raja Bulu Hijau mengendalikan ki pedangnya untuk menyerang manusia es, memaksa mereka untuk berhenti. Tidak jauh dari situ, beberapa orang beku terbentuk. Yang lebih mengerikan lagi adalah raja api dan bawahannya mendekati mereka. Jarak mereka hanya sekitar 100 meter, dan aura raja api bahkan lebih menakutkan. Hua! Seberkas cahaya dingin tiba-tiba menyambar dari tanah beku di belakangnya seperti sambaran petir dingin. Di tengah cahaya dingin, seorang pria beku muncul. Itu pasti raja beku. Itu tampak seperti seorang wanita dengan sosok kecil. Begitu dia muncul, manusia es di sekitarnya segera menyerbus seperti tentara. Tidak heran kamu bisa datang ke ruang api dari kota kristal hidup-hidup. Sekarang kamu berada di dunia udara dingin milik raja ini. Jadi kamu adalah keturunan dari Rasrok. Tatapan dingin Frost King tertuju pada Green Feather King. Ada juga keturunan Rasrok di dunia kecil ini. Sayangnya, Rasrok hanya bisa ditekan oleh gerbang Sianza di sini. Frost King, tidakkah kamu memperhatikan bahwa iblis kecil dari Rasrok memiliki ki dingin yang luar biasa? Dengan budidaya alam fana, ia dapat menahan kekuatan pembekuan ruangmu. Flame Man yang mendekat tertawa bangga. Jadi apa? Apakah kamu melakukan hal yang tidak baik lagi? Rasrok dilahirkan dengan kekuatan dewa. Darah mereka menakjubkan, dan mengandung lebih banyak kekuatan hidup daripada manusia. Kamu dan aku bisa membaginya menjadi dua. Melahap darahnya untuk memulihkan tubuh kita. Dengan tubuh, kamu dan aku akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan meninggalkan gerbang Sianza ini. Rencanamu sangat bagus. Ini adalah wilayahku. Aku akan berbagi mangsa denganmu. Mengapa kamu tidak berbagi manusia yang kamu tangkap denganku? Gerbang apimu berada di ujung, dan gerbang kristal adalah yang paling mudah bagi para penggarap. Untuk masuk, hanya satu atau dua kultifator yang bisa memasuki Frost Gateku dalam sepuluh ribu tahun. Aku akan memberikannya kepadamu. Raja api, kamu tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Boneka, usir mereka. Frost King segera melambaikan tangannya. Dia melambaikan tangannya dengan dominan, dan S di sekitarnya mulai berubah. Itu berubah menjadi gunung S besar dan menekan manusia api bersama dengan manusia S. Frost King terlalu menakutkan. Dunia dengan udara dingin ini setara dengan tanah Dharma Citra ketuhanannya. Melihat ini, Su Fang mengerti bahwa dia tidak bisa meninggalkan ruang udara dingin. Pada akhirnya, dia masih harus melawan Frost King. Dia memadatkan lebih banyak rune es dan memberikannya kepada Raja Bulu Hijau. Dia terus menyerap kekuatan hati api dan hati es. Su Fang merasa kondisinya menjadi semakin indah. Meskipun dia hanya berada di lapisan kedua kematian, dia tidak lagi terbelenggu oleh aura gerbang Sianza setelah menyerap semua jenis aura tingkat tinggi. Energi spiritual bunga roh sungguh luar biasa. Itu terus-menerus menuangkan energi spiritual ke dalam Su Fang, dan juga memiliki efek ajaib dari pembersihan sum-sum. Su Fang, yang baru saja menembus lapisan kedua abadi, merasa seperti dia akan menerobos lagi. Faktanya, di ruang energi gerbang Sianza, setiap kultifator fana dapat menyerap energi tingkat tinggi. Itu sebanding dengan pembersihan dan pencerahan sum-sum. Su Fang menyerap kekuatan pembersihan sum-sum setiap saat, dan kemudian dibawa energi tingkat tinggi, rasanya seperti pencerahan. Hanya dengan begitu dia bisa menerobos. Ledakan. Di sekelilingnya, beberapa orang beku lainnya hancur di bawah pedang Raja Bulu Hijau. Anggota badan dan pecahan ada di mana-mana. Setelah meraih hati es, Raja Bulu Hijau tidak sopan. Dia membentuk jaring pedang es di sekelilingnya. Orang-orang yang membeku menggunakan kekuatan suci mereka untuk meretas jaring pedang, mengguncang Raja Bulu Hijau hingga dia terengah-engah. Jika ini terus berlanjut, bahkan dengan sembilan yin dingin ki, dia tidak akan mampu bertahan. Untungnya, Raja Bulu Hijau adalah goblin besar yang abadi. Dia memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa, dan dia bisa menghadapi orang-orang beku yang tidak bisa menggunakan kekuatan magis mereka. Peng. Siapa yang tahu? Semburan energi lain keluar dari tubuh Su Fang. Energinya menunjukkan tiga tingkat. Lapisan ketiga yang abadi. Terlalu cepat, paling lama hanya satu hari, dan Su Fang telah menerobos dari lapisan pertama yang abadi ke lapisan ketiga yang abadi. Su Fang buru-buru menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur untuk menyerang dua yang meridian, serta bukaan ilahi dan roh hukum ki ungu. Dia memberikan rune yang lebih kental kepada Raja Bulu Hijau dan mulai berkonsentrasi menyerang tubuhnya, kali ini berusaha mencapai keadaan normal di semua aspek. Tidak jauh. Gunung es yang berguncang membelenggu banyak orang flaming di dalamnya. Wanita yang sangat bau. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah berperang di wilayah Raja ini. Huff. Raja ini akan mengingat permusuhan ini. Suatu hari, kamu akan jatuh ke tangan Raja ini. Kekuatan ilahi Gunung Es itu tidak terbatas. Tidak hanya membelenggu puluhan orang flaming, tapi juga menghancurkan aura Flaming King. Pada akhirnya, dia menginjak Flaming Swatki dan pergi dengan sedih. Oh tidak. Kepergian Flaming King bukanlah hal yang baik. Raja Bulu Hijau tidak bisa tertawa. Benar saja, di puncak Gunung Es, Raja Buku memimpin puluhan manusia beku untuk menyerang mereka. Raja Bulu Hijau melirik Su Fang yang sedang berkultivasi dan mengatupkan giginya. Dia sekali lagi menyerapki dingin rune untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Peng Yao kecil, Raja ini tahu bahwa kamu tidak akan menyerah, tetapi kamu ditakdirkan untuk jatuh di sini. Namun, Raja ini dapat membuat kesepakatan denganmu. Setelah beberapa nafas, Raja Buku menginjak Gunung Es dan bertanya pada Raja Bulu Hijau. Mari kita dengar kesepakatannya. Raja Bulu Hijau menunggu dengan tenang. Raja Buku berkata, Raja ini hanya menginginkan setengah dari darahmu dan tubuh anak manusia di sebelahmu. Selama Raja ini memulihkan tubuh fisiknya, dia akan membawamu bersamanya dan meninggalkan gerbang Sianza terkutuk ini. Bagaimana kalau dia? Saat ini, Su Fang juga mendengar ini, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia diam-diam menyampaikan, Senior, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang gerbang Sianza darinya? Lebih baik jika Anda bisa mengetahui cara untuk pergi. Kamu pintar kali ini. Kamu harus mempelajari kelicikan ras Yau kita. Raja Bulu Hijau diam-diam tersenyum menanggapinya. Lalu dia berkata kepada Raja Beku, Kamu benar-benar bisa meninggalkan gerbang Sianza, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang meninggalkan gerbang Sianza. Apa asal mula gerbang Sianza ini? Raja Beku bergumam, gerbang Sianza adalah artefak Dao yang tiada taranya. Bagaimana kalian para penggarap dunia kecil bisa mengetahui betapa kuatnya artefak Dao? Bahkan jika dunia kecilmu juga memiliki artefak Dao, tidak ada satupun yang bisa menandingi 1% dari gerbang Sianza. Raja ini adalah seorang imortal sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa melawan gerbang Sianza. Adapun asal-usulnya, Raja ini juga tidak tahu karena terlalu kuat. Terlebih lagi, dunia besar itu sangat besar, dan dunia aku tinggal di tidak tahu apa-apa tentang itu. Di mata Anda, secara alami tidak mungkin untuk meninggalkan gerbang Sianza, tetapi Raja ini adalah dewa tertinggi. Selama tubuh fisik saya pulih, saya akan memiliki kesempatan untuk pergi. Gerbang Sianza telah berada di dunia Fana selama hampir 100 ribu tahun. Berapa banyak pembudidaya yang masuk untuk mencari harta karun? Tapi tidak ada yang pernah hidup. Jumlah pembudidaya yang meninggal mencapai puluhan juta. Bagaimana bisa mereka pergi hidup-hidup? Bagaimana para penggarap Fana bisa datang ke pintu beku hidup-hidup? Sekalipun mereka bisa memasuki pintu menyala, mereka akan dibakar menjadi abu. Dalam 100 ribu tahun terakhir, kalian iblis kecil dan manusia lemah itu adalah penggarap Fana keempat dan kelima yang akan datang. Di sini, orang-orang itu semua mati di sini dan berubah menjadi es abadi, jadi manusia tidak bisa pergi dari sini. Saya abadi dan memiliki kemampuan ilahi abadi. Saya telah menjadi Raja Pintu Beku selama 100 ribu tahun, jadi saya sudah lama memahami beberapa rahasia untuk pergi. Rahasianya terletak pada salah satu dari banyak portal di luar. Baiklah, sekarang aku sudah banyak bicara, bisakah kamu tunduk padaku? Kirim, Raja ini adalah keturunan Ras Peng. Bagaimana aku bisa tunduk begitu saja? Raja Bulu Hijau menampakkan wajah aslinya. Baiklah, iblis kecil, aku sudah banyak bicara, tapi kamu masih belum mengerti. Lalu Raja ini akan memenjarakanmu dan perlahan-lahan menyerap darahmu. Dia akan merebut tubuhmu. Raja Beku tidak menyangka akan ditipu oleh iblis kecil. Ki! Dia sangat marah hingga tubuhnya mulai mengeluarkan suara berderit. Membunuh. Sambil berteriak, puluhan manusia es menerkam Raja Bulu Hijau. Transformasi iblis ekstrim, peng besar melebarkan sayapnya. Raja Bulu Hijau itu seperti domba gemuk, sementara di depannya ada sekawanan serigala jahat. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan tubuhnya mulai terbakar dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan keras, Ki iblisnya meledak, dan wujud manusianya lenyap. Di tengah ledakan Ki iblis, iblis raksasa berbulu hijau yang menakutkan setinggi 30 meter muncul di dunia yang tertutup es. Tubuh asli Raja Bulu Hijau menyebar seiring dengan Ki iblisnya, mengepakkan sayapnya. Di kepala kun bersayap emas, matanya seperti bintang. Saat sayap emasnya terbentang, sepertinya sayap itu akan mengoyak ruang. Saat ia mengepakkan sayapnya sedikit, sebagian es digulung menjadi butiran. Cakar tajamnya yang terbentang cukup membuat ratusan binatang gemetar ketakutan. Ki iblis Raja Bulu Hijau melonjak ke langit. Dengan kepakan sayapnya, dia bisa melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. 339. Sufang sangat terkejut dengan tubuh asli Raja Bulu Hijau. Saat itu, ketika dia menggunakan primordial chaos sage untuk menekan mereka, dia belum merasakan kekuatan Green Feather King. Baru sekarang dia merasakan betapa kuatnya Monster Rock itu. Senior, saya memiliki persediaan 9 yin dingin ki yang tak ada habisnya. Sufang sudah berhenti berkultivasi. Dia menyerap 9 yin dingin ki ke dalam tubuhnya. Mari kita lihat bagaimana Raja ini menangani mereka. Sayap emas Green Feather King mengepak, dan angin astral meniup selusin pria beku. Dia menyedotnya, dan kumpulan lampu hijau mengembun dan menyatu dengan 9 yin cold ki. Hah, hah. Raksasa es itu bergegas mendekat. Pada saat ini, Green Feather King memuntahkan seberkas cahaya iblis yang mengandung energi dingin 9 yin. Saat tubuh Green Feather King bergoyang, seberkas cahaya iblis melesat dari kiri ke kanan, menempuh jarak 30 meter. Es di tanah terlempar oleh cahaya iblis, menyerang orang-orang yang membeku. Karena cahaya iblis telah bergabung dengan 9 yin dingin ki, orang-orang yang membeku itu hancur satu demi satu. Seperti yang dikatakan Raja Bulu Hijau sebelumnya, dia telah membunuh mereka sepuasnya. Dengan kekuatannya dikombinasikan dengan kekuatan Sufang, dia tidak terbelenggu di dunia ki dingin ini. Dengan suara pecah, Green Feather King melayang ke udara. Ruang ki yang dingin berputar, dan area di sekitar Green Feather King langsung membeku. Namun kekuatan pembekuan ini tidak datang dari dunia ki dingin, melainkan dari ki dingin 9 yin. Ki dingin berputar sekali lagi. Kecepatan Green Feather King sangat mengejutkan. Dalam waktu singkat, dia terbang di atas orang-orang yang membeku. Cakar tajamnya juga dibekukan oleh 9 yin dingin ki. Dia mencakar orang-orang yang membeku itu, mencabik-cabik mereka. Keuntungan manusia beku adalah es, sama seperti keuntungan manusia api adalah api. Pengendalian Sufang terhadap energi api tidak luar biasa, tetapi dia memiliki 9 yin dingin ki yang paling biasa di tubuhnya. Dia bisa memadatkannya menjadi es dan melawan orang-orang beku itu secara langsung. Selain itu, 9 yin dingin ki juga telah bergabung dengan energi 9 yang, mencapai keadaan energi yin dan yang paling misterius. Es yang terkondensasi secara alami sekeras harta ajaib. Green Feather King juga berasal dari klan Peng. Dia dikaruniai kekuatan ilahi. Tubuh iblisnya keras, cakarnya dapat menembus logam, dan ki iblisnya melonjak ke langit. Ditambah dengan kekuatan Sufang, dia tidak terbelenggu oleh dunia ki dingin ini. Dia bisa meledak dengan kekuatan raksasa puncak di dunia kecil. Kultifasimu tidak buruk. Hari ini, aku akhirnya melihat kemampuan bawaan dari Ras Peng. Namun, boneka-boneka yang kamu bunuh sebagian besar ditransformasikan dari para penggarap fana. Sedangkan bagiku, aku adalah seorang abadi. Aku akan membiarkanmu lihat kekuatan ilahi dari seorang abadi. Meskipun kekuatan sihirku lebih besar dari batasannya, membunuh iblis kecil sepertimu bukanlah masalah. Raja Embun Beku ada di sini. Dia menginjak gunung es yang bergerak. Dia tidak ingin menggunakan auranya sendiri untuk menghadapi Raja Bulu Hijau. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kekuatan gunung es untuk menghancurkan Raja Bulu Hijau. Untuk membunuh seseorang. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Frost King. Jadi bagaimana kalau itu gunung? Green Feather King tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk membunuh sejumlah besar manusia beku. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke udara hingga tingginya hampir sama dengan Frost King. Ledakan. Seperti teleportasi. Udara dingin berputar kencang. Green Feather King tiba di depan gunung es dalam sekejap mata. Sepasang cakar emas membuat lubang besar di gunung es. Gunung es berguncang. Mata Green Feather King terbakar dengan aura iblis emas. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung es. Raja Bulu Hijau sangat kuat. Saat itu, dia ditekan oleh sekte penyegel abadi. Su Fang melihat harapan. Dia tidak bisa tidak membayangkan betapa intensnya pertarungan antara Raja Bulu Hijau dan sekte penyegel abadi. Kamu menggunakan kekuatan kasar bawaanmu untuk melawanku. Frost King sangat terkejut hingga dia terjatuh. Tubuhnya yang membeku tidak bisa membiarkan ekspresinya menjadi jelas. Dia tiba-tiba meraihnya, dan sabuk es panjang muncul di udara. Bang! Lampu hijau tiba-tiba berputar dan menerkam. Cakar emasnya meraih sabuk es, ingin segera menghancurkannya dan membunuh Frost King. Namun, kekuatan Frost King terlalu menakutkan. Sabuk es tidak bergerak sama sekali. Dia menatap pertahanan es yang dibentuk oleh tubuh Green Feather King dan terkejut. Udara dingin macam apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Seolah-olah berasal dari dunia bawah. Ini bukanlah kekuatan yang dimiliki dunia fana. Ini adalah kekuatan yang bisa membunuhmu. Sayap emas Green Feather King mengepak lagi. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Gelombang udara dingin dan angin iblis menghantam Frost King. Serangan Green Feather King terlalu kejam. Kekuatan, kecepatan, dan kekuatan ilahi ras iblis semuanya lebih besar daripada manusia. Namun, Frost King tidak bergerak di bawah serangan angin iblis. Serangan Green Feather King tidak memiliki kekuatan penghancur sedikitpun. Bagaimana? Frost King dengan angku bertanya, ini adalah kekuatan seorang imortal. Bisakah kamu memindahkannya? Jadi bagaimana jika kamu seorang imortal? Kamu masih terjebak dalam sekte penyegel abadi, sebuah boneka. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ilahi, kamu pasti sudah pergi sejak lama, ejek Green Feather King. Hah! Satu kalimat itu menyentuh titik sakit Frost King. Dia tiba-tiba meraih sabuk es dan mengayunkan lengannya. Sabuk es ditangkap oleh Green Feather King, dan tiba-tiba berguncang seperti pegas dan membuat Green Feather King terbang. Kekuatan Dalam sekejap, saat niat membunuh Frost King membara, sabuk es tampak hidup. Itu mengguncang udara dan menghantam Green Feather King seperti bayangan. Sabuk es itu sangat cepat sehingga tidak terlihat. Bahkan Raja Bulu Hijau Raksasa tidak dapat menahan kekuatan sabuk es tersebut. Es ditubuhnya jatuh, dan ki iblisnya terbelenggu oleh udara dingin. Seperti yang diharapkan, tanpa udara dingin yang aneh itu, kamu akan tertekan oleh energi spasial. Kalian para kultifator fana yang memasuki sekte penyegel abadi sama dengan memasuki penjara. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak jujur? Raja Embun Beku tertawa, karena Green Feather King terbelenggu oleh udara dingin, gerakan dan kecepatannya terpengaruh. Serangannya tidak sekuat sebelumnya. Bang! Sabuk es berayun lagi, bisa panjang atau pendek, dan itu seperti bayangan. Itu mengguncang tubuh Green Feather King hingga terus menyusut. Dia juga mulai muntah darah. Perbedaan. Tidak peduli seberapa keras Su Fang dan Green Feather King berusaha, mereka bukanlah tandingan Frost King. Jika Frost King tidak dibekukan dan tubuh abadinya tidak dibatasi, Green Feather King mungkin tidak akan mampu memblokir satu gerakan pun. Frost King menunjuk, dan sejumlah besar sabuk es memanjang, memotong mundurnya Green Feather King. Aku melebih-lebihkanmu. Di dunia besar, raspengmu adalah kekuatan besar. Tapi di dunia fana, aku bisa membunuhmu jika aku mau. Raspengmu bahkan bisa menemukanku. Darah raspengmu tidak buruk. Itu bisa membuatku memulihkan tubuh fisiku dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Kamu pikir aku takut padamu. Peng King adalah goblin besar dari raspeng. Matanya segera memancarkan gelombang cahaya iblis yang mengandung udara dingin sembilan yin. Mereka seperti dua bintang iblis yang jatuh dari sembilan langit, membakar Frost King. Bang! Green Feather King diam-diam mengumpulkan kekuatan. Serangan ini memaksa Frost King mundur selangkah. Dia ingin mencabik-cabik Raja Bulu Hijau. Menekan. Sabuk es dalam jumlah besar mengikuti jari Frost King. Berdesir. Sabuk es tampaknya bersifat magnetis. Tidak peduli bagaimana Raja Bulu Hijau mengepakkan sayapnya, melepaskan ke iblisnya, atau menggunakan cakarnya untuk menyerang sabuk es, dia tidak dapat melarikan diri. Raja Bulu Hijau terjebak. Big Goblin yang agung bahkan tidak bisa memecahkan sabuk es. Sekarang, dia seperti ayam jantan yang berlari menyelamatkan nyawanya. Adapun Raja Icebound, dia memiliki tatapan dingin dan sombong di matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tangannya membentuk serangkaian ilusi, dan tidak peduli bagaimana Green Feather King menyerang, sabuk es itu sama sekali tidak efektif. Sayap emasnya dengan cepat diikat. Bang! Beberapa napas kemudian. Sejumlah besar sabuk es akhirnya mengembun, membungkus Green Feather King dengan erat seperti pangsit. Aku tidak akan membiarkanmu tersegel di dalam es dan menjadi Raja Wali Iblis. Darahmu, digabungkan dengan tubuh anak nakal itu, akan memungkinkanku untuk sekali lagi memiliki tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Dalam sekejap, lapisan kepingan salju beterbangan. Frost King semakin dekat dengan Green Feather King yang tidak bisa bergerak. Telapak tangannya meraih hati Raja Bulu Hijau. Mengaum! Sementara Green Feather King tampak mengaum sekuat tenaga, ICSL King tampaknya tidak peduli sama sekali. Tapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari energi monster Green Feather King. N. Frost King tiba-tiba merasakan firasat buruk. Bang! Pedangki berbentuk manusia menusuk Frost King. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk abadi dari dunia yang hebat? Dia masih berupa boneka yang disegel dalam es oleh gerbang saabadi. Pedangki berbentuk manusia adalah Heaven Monarch Soul Sword, artefak dao dari dunia besar. Kekuatan artefak dao tidak ada bandingannya. Inilah mengapa Green Feather King berani melawan Frost King secara langsung dan tidak takut ditekan pada akhirnya. Heaven Monarch Soul Sword mengirim Frost King terbang. Sejumlah besar pecahan es berserakan. Artefak dao, sialan. Tubuh mungil Frost King memiliki banyak lapisan es yang terkelupas. Dadanya banyak retak. Retakan ini bahkan meluas hingga ke wajahnya. Baiklah, Raja Peng Senior. Saat ini, Su Fang melompat. Fire Cloud Wings muncul di punggungnya. Di ruang dingin ini, kecepatannya sangat mengejutkan. Hah! Green Feather King berjuang dengan sayapnya. Pa! 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 Pecahan es pecah, dan sayapnya bergerak lagi. Kamu menyakitiku. Kamu melakukannya dengan baik. Tapi kamu lupa bahwa aku memiliki tubuh es, bukan daging. Tidak ada rasa sakit untuk dibicarakan. Frost King berhenti dan menghirup udara dingin. Ada tanda-tanda pembentukan es pada pecahannya. Raja ini tidak memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Green Feather King tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia mengendalikan Heaven Monarch Soul Sword untuk menebas Frost King. Tunggu, kita bisa membuat kesepakatan. Tanpa diduga, Frost King merasa takut saat ini. Dia tidak takut sakit, tapi dia takut mati. Baiklah, kita bisa bicara. Heaven Monarch Soul Sword mengarahkan pedangnya ke Frost King. Green Feather King dan Su Fang melangkah mundur, ingin melihat apa yang ingin dikatakan Frost King. Tujuan kalian sama dengan tujuanku, bukan? Kalian berdua ingin meninggalkan Gerbang Sianza, kata Frost King. Dan kamu tidak tahu apa-apa tentang Gerbang Sianza. Tapi aku telah mempelajari sebagian besar Gerbang Sianza dalam seratus ribu tahun terakhir. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Bahkan jika kamu meninggalkan ruang dingin aku, aku masuk. Begitu kamu memasuki salah satu portal itu, kamu masih akan mati. Kita bisa bekerja sama, tapi kamu harus mengambil sesuatu yang layak dipercaya. Ruang apa di luar Gerbang Sianza? Saya pernah ke sana sebelumnya. Di luar portal tingkat bawah, ada banyak penggarap dunia fana yang memasuki Gerbang Sianza secara tidak sengaja. Mereka dibelenggu oleh makhluk abadi dunia besar dan tidak bisa hidup lebih dari itu. Seribu tahun. Bahkan jika mereka dapat hidup selama beberapa ribu tahun, mereka harus bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kematian. Saya berbeda. Meskipun saya juga terbelenggu di sini, setidaknya saya adalah seorang abadi dan raja ruang ini. Penasaran kan kenapa banyak sekali portal di luar? Tentu saja. Sebenarnya, portal adalah ruang di dalam Gerbang Sianza. Setiap ruang terhubung, dan lokasi serta ukuran setiap ruang berbeda. Ruang di mana Crystal City berada adalah yang terbesar, dan juga yang terluar. Saya pernah ke portal lainnya. Berkali-kali, sekarang, ada semua jenis makhluk abadi yang tertekan di portal lain. Beberapa dari mereka telah menjadi boneka, dan beberapa hanya terjebak di ruang tertentu. Jika Anda tidak memiliki sidik jari saya, Anda tidak akan menjadi cocok untuk mereka yang abadi hanya dengan harta dao ini. Bagaimana rencanamu untuk meninggalkan Gerbang Sianza? Raja Bulu Hijau dan Su Fang diam-diam berkomunikasi. Sepertinya mereka benar-benar harus bergantung pada Frost King, karena apa yang dia katakan sangat bisa dipercaya. Jika mereka ceroboh dan memasuki ruang di mana makhluk abadi itu terperangkap, bukankah mereka akan mati? Raja Bulu Hijau dan Su Fang memikirkan kota kristal pada saat yang bersamaan. Saat itu, mereka menerobos masuk ke pusat kota dan akhirnya dikejar oleh para penggarap Crystal City. Para penggarap Crystal City akan kehilangan kemampuannya dan hancur ketika mereka meninggalkan kota. Ternyata Frost King tidak bisa meninggalkan ruang dingin ini untuk waktu yang lama. Kemungkinan besar ruang dingin ini telah membelenggu segalanya. Tanpa dukungan udara dingin, tubuh bekunya akan mencair. Karena pintu Sianza memiliki pintu untuk dimasuki, secara alami ia memiliki cara untuk keluar. Artefak Dao ini kadang-kadang akan menembakkan aliran udara, menyapu beberapa zat keluar dari Artefak Dao. Mungkin kita dapat menemukan pusat arus udara dan pergi Artefak Dao beserta arus udara. Saya ikhlas bekerja sama kan? Jika tidak, saya akan memberitahu dan membimbing Anda. Saat Anda menemukan pintu itu, Anda pasti sudah mati di tengah jalan. Wajah Frost King menjadi pucat, tapi aura abadinya tidak berkurang sama sekali. Raja ini akan bekerja sama denganmu. Raja Bulu Hijau menganggup dan segera menyerap pedang jiwa Raja Langit ke dalam tubuhnya. Aku tiba-tiba punya ide. Sufang memanggil Raja Bulu Hijau ke samping dan mengatakan sesuatu. Aura Raja Bulu Hijau meledak dari waktu ke waktu hingga matanya dipenuhi kelicikan. Dia datang ke depan Frost King. Tidak ada masalah dalam bekerja sama, tetapi Anda harus membantu kami. Pergi ke Crystal City dan tekan seorang penggarap domain fana untuk kami. Frost King tidak banyak berpikir dan setuju. Tidak masalah. Kamu dapat yakin dan membantu Raja ini memulihkan tubuh fisiknya. Jika dia tidak dapat memulihkan tubuh fisiknya, Raja ini tidak akan dapat membantu. Raja Bulu Hijau dan Sufang saling berpandangan. Raja Bulu Hijau membalik telapak tangannya, dan sebuah rune berisi aura iblis muncul. Saya tidak sengaja mendapatkan sebagian dari darah iblis sejati. Apakah Anda berani menyatu dengannya? Darah iblis sejati. Iblis sejati terendah dari ras iblis masih mengira kamu memiliki darah iblis surgawi. Frost King menatap aura iblis dengan tatapan hati-hati. Setelah aku menyatu dengan darah iblis sejati, aku akan menjadi iblis sejati dari ras iblis dan tidak akan bisa masuk ke dalam dao yang benar. Kami tidak bisa memberikan darah kami kepadamu. Pintu Sianza menekan esensi kehidupan Raja ini. Jika aku memberikan darahku padamu, aku akan mati. Bocah di sampingmu itu, mengapa kamu melindunginya? Tanpa diduga, Raja Beku tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Sufang. Apa maksudmu? Sederhana sekali. Kamu adalah seorang Yao, jadi mengapa kamu melindungi manusia? Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Dengan begitu, aku dapat dengan sempurna mengambil darah esensinya, dan bebanmu akan berkurang satu. Hati seorang wanita adalah yang paling beracun. Sufang yang diam mencibir dengan dingin di dalam hatinya, jantungnya berdebar-debar. Untungnya, saya sudah memikirkan hal ini sebelumnya dan memberinya beberapa manfaat terlebih dahulu. Green Feather King langsung menolak. Dia adalah keturunan teman lamaku. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Terlebih lagi, darah iblis sejati adalah sesuatu yang didambakan semua orang di dunia kecil ini bahkan dalam mimpi mereka. Kudengar setelah memurnikannya, kamu bisa menjadi seorang iblis sejati tertinggi, menjadi abadi. Begitu Anda memasuki ras iblis, darah ras iblis sudah sangat kuat. Dengan tubuh beku Anda, darah esensi biasa tidak akan dapat membantu Anda memulihkan tubuh fisik Anda dengan cepat. Jika Anda tidak melakukannya tidak mau, raja ini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari jalan keluar. Dan jangan lupa raja-raja lain yang terjebak juga ingin memulihkan tubuh fisiknya. Ketidakteraturan iblis ditampilkan dengan jelas di Green Feather King. Baik, darah iblis sejati baik-baik saja. Frost King tidak punya pilihan lain. Dia membuka tangannya. Astaga! Rune yang menyegel darah iblis sejati jatuh ke telapak tangannya. Frost King tanpa daya melompat ke Gunung Es. Gunung Es mulai berubah, dan Altar Mantra muncul. Berat, bahkan raja ini harus mengagumi kelicikanmu. Biarkan dia menyaring darah iblis yang sebenarnya dan menjadi iblis sejati. Kemudian kamu dapat menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk mengendalikannya. Kamu juga dapat menggunakan hantu-hantu iblis sejati untuk menahannya kemampuan. Bagaimanapun juga, darah iblis sejati ini berasal dari hantu darah iblis sejati. Green Feather King dan Su Fang saling pandang dari kejauhan sebelum beristirahat. Green Feather King sangat memuji Su Fang. Dia ingin menggunakan darah iblis yang sebenarnya untuk membelenggu Frost King. Setelah Frost King memulihkan tubuh fisiknya, dia akan dapat menggunakan kemampuan ilahi dan memadatkan ki sejati. Membantu dia seperti melepaskan seekor harimau kembali ke gunung. Tapi darah iblis yang sebenarnya berbeda. Darah iblis sejati ini berasal dari darah iblis sejati. Siapapun yang bergabung dengannya akan dikendalikan oleh Blood Ghost True Devil. Menambahkan lempeng darah iblis sejati, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan seorang imortal yang baru saja memulihkan tubuh fisiknya dan telah disegel selama seratus ribu tahun. Paling tidak, dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan bisa membunuh Green Feather King dan Su Fang. Jika yang mulia Transcendent Yuezhen berada di bawah kendali kita, itu akan luar biasa. Hati-hati, aku tidak percaya kamu masih berencana melawan Sekte Penyegel Surgawi. Junior terpaksa memasuki Sekte Penyegel Surgawi karena Pangeran Sui. Dia adalah murid penguasa Dao. Di masa depan, dia pasti akan melakukan segala daya untuk menyingkirkanku. Selain itu, aku masih belum menemukannya. Roh Hukum Faletki, jadi aku tidak bisa meninggalkan Sekte Penyegel Surgawi begitu saja. Jika aku memiliki sesepuh di Sekte yang melindungiku, Pangeran Sui tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Bertemu dengan Transcendent Agung Yuezhen di Sekte Penyegel Surgawi adalah kehendak surga. Ketika raja ini disegel, yang mulia Transcendent Yuezhen sudah menjadi seorang tetua. Kekuatan raja ini juga sangat menakutkan. Jika dia kembali ke Sekte Penyegel Surgawi, dia pasti akan menjadi salah satu tokoh paling kuat di Sekte tersebut. Dengan perlindungannya, Pangeran Sui tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tidak ada peluang besar di Sekte Penyegel Surgawi. Junior harus memanfaatkan semua kemampuannya dengan baik. Jika saya benar-benar meninggalkan Sekte Penyegel Surgawi, saya harus memikirkan cara untuk menangani Sekte Penyegel Surgawi dan mengambil kembali Valet Roh Hukum Ki. Jika saya memiliki seorang tetua seperti Yuezhen Transcendent Agung, tidak akan sulit untuk mengambil kembali Roh Hukum Ki Valet. Keduanya diam-diam mendiskusikan cara menekan Yuezhen Transcendent yang mulia. Su Fang sangat menyadari situasinya saat ini. Begitu dia meninggalkan Sekte Penyegel Surgawi, dia harus menghadapi ancaman Pangeran Sui. Dia harus memikirkan cara untuk mengatasi semua ini. Segalanya sepertinya sudah ditakdirkan. Yang mulia Transcendent Yuezhen, seorang penatua, dibelenggu di sini. Itu setara dengan binatang buas tanpa tarinya. Dan Su Fang bisa meminta Frost King untuk membantu menekan binatang ini. Mengapa tidak? Green Feather King membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih. Sekte Penyegel Surgawi berada dalam masalah besar. Siapa yang menyuruh mereka menghadapi musuh yang menakutkan seperti Su Fang? Zzzzz. Api iblis muncul dari gunung es di depan mereka. Api iblis melelekan sebagian es. Frost King seperti bunga teratai yang muncul dari air. Dia melayang di dalam api iblis. Energi dingin terus-menerus menghilang dari tubuhnya, berubah menjadi uap atau tetesan air. Tubuhnya terasa benar-benar beku. Pada saat ini, darah iblis di dalam es berubah menjadi akar yang tak terhitung jumlahnya, membentuk-bentuk manusia. Tubuh beku itu meleleh di bawah darah iblis. Seseorang dapat dengan jelas melihat darah iblis sejati mulai berdaging. Perlahan-lahan, api iblis menyala di atas kepala Frost King. Api iblis ini berubah menjadi tanduk. Iblis sejati, dia benar-benar akan menjadi iblis sejati. Di bawah gunung es. Raja Bulu Hijau sedang menyerap jimat pola kehidupan Su Fang dan sejumlah energi yang murni untuk memulihkan kekuatannya. Su Fang pergi mencari, mengumpulkan hati es dan hati api yang dibunuh oleh Raja Embun Beku atau oleh kekuatan Raja Api. Bersama dengan bunga roh, energi dingin di sekitarnya juga dapat menyatu dengan seni misterius dingin langit biru dan energi sembilan yin untuk membantu Su Fang menyerap semua jenis esensi. Di dunia es dan salju ini, makhluk abadi, goblin besar abadi, dan manusia abadi terus-menerus meningkatkan kekuatan mereka dengan kecepatan mereka sendiri. Peng! Beberapa hari kemudian, tubuh Su Fang dalam kondisi terkoyak dan terdistorsi. Semburan energi meledak. Sejumlah besar kotoran keluar dari kulitnya dan berubah menjadi bubuk halus. Empat lapisan energi. Empat lapisan abadi. Terobosan lain. Kali ini, Su Fang sangat tenang. Karena terobosan itu sesuai ekspektasinya, semuanya berada di bawah kendalinya. Dengan menggunakan seni jari seratus titik akupuntur, dia menyerang dua meridian yang, lubang dewa, dan roh ki ungu lagi dan lagi. Setelah beberapa kali terobosan, lengan kiri penakluk naga dan kayu naga penakluk Su Fang kini benar-benar sempurna. Pagoda 6 Jalan Suan Huang, Flame God Mammoth, Flame Blood Spirit God, 13 Flame Crystal Golem, dan True Devil Blood di semuanya telah menyerap intisari tingkat tinggi, dan sedang mengalami transformasi. Telapak tangan dewa kekuatan super dan tubuh emas abadi telah mencapai tingkatan baru, pikir yang ki. Kedua kemampuan ilahi itu berasal dari tubuh Raja Surgawi Raksasa. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan sepersepuluh ribu tubuh Raja Surgawi Raksasa, tapi aku bisa mengendalikan telapak tangan dewa kekuatan super dan tubuh emas abadi. Tubuh Su Fang bersinar dengan cahaya hijau, dan energi darahnya melonjak. Pemandangan yang sangat aneh. Saat dia membuat terobosan, dia diam-diam mengembangkan berbagai kemampuan ilahi dan seni yang sempurna. Dari kodeks naga ular hingga kodeks surga iblis dan rumah penyegelan abadi, hingga kodeks surga iblis dan awan api ilusi, hingga tubuh Raja Surgawi yang Raksasa. Dalam terobosan sebelumnya, dia belum mengembangkan kemampuan ilahi apapun. Sekarang dia berada di divisi keempat dari alam kematian, dia bisa mendapatkan pencerahan baru. Misalnya, armor Dewa Embryo Daging sekarang bahkan lebih tangguh daripada armor berharga kelas menengah. Dia juga mengembangkan seni mendalam dingin biok surga dari rumah penyegel abadi, dan tentu saja, api sejati Azurefin. Aku akhirnya berhasil melepaskan diri dari tubuhku yang membeku. Tiba-tiba, suara menawan terdengar dari Cakrawala. Raja Penyegel S muncul dari api gunung es. Dia tidak lagi membeku, melainkan seorang wanita hidup seputih salju yang berdenyut dengan energi iblis yang mengejutkan. Dia mengenakan gaun perak, menjadikannya penguasa wilayah energi dingin ini. Namun tubuh kedagingannya membuatnya tampak seperti gadis suci yang terbuat dari es dan salju. Energi raja ini melebihi energinya, kata Raja Green Feather. Raja ini yakin akan kemampuannya menggunakan pedang jiwa Dewa Surgawi untuk menghadapinya. Dia bangkit bersama Su Fang. Mereka terbang menuju Raja Penyegel S. Meskipun Green Feather King percaya diri dalam melawan Ice Sealing King, Su Fang tetap berhati-hati. Senior, kamu menggunakan tiga batu abadi untuk mengaktifkan pedang jiwa Dewa Surgawi. Kamu hanya punya dua yang tersisa. Mengapa kamu tidak meminta beberapa batu abadi kepada Raja Penyegel S? Dia tidak tahu bahwa pedang jiwa Dewa Surgawi adalah diaktifkan dengan batu abadi. He he, kamu dan aku punya ide yang sama. Raja ini juga ingin mendapatkan batu abadi darinya. Raja Bulu Hijau tertawa. Aku akan menekan yang mulia Yue Zen sekarang. Kamu hanya perlu mengikuti auraku. Kamu tidak perlu menggunakan aura apapun. Raja Penyegel S melambaikan tangannya, dan Sabuk S mengangkat Raja Bulu Hijau dan Su Fang. Dia berbalik dan terbang menuju bagian cermin es yang dalam. Setelah melewati alam es, mereka kembali ke ruang aneh dengan banyak pintu yang tumpang tindih. Astaga! Ketiganya terbang ke cermin kristal. Kota Kristal. Cahaya kristal membuat Su Fang dan Green Feather King tidak nyaman, tapi itu tidak mempengaruhi Ice Sealing King sama sekali. Dia melihat ke pusat kota yang hancur dan sekeliling alun-alun. Dia tidak peduli dengan para penggarap kristal yang berdiri di sana. Raja Kota Kristal juga seorang dewa, tapi dia telah menyatu dengan kota. Dia adalah boneka yang tidak ingin meninggalkan Gerbang Sianza. Jangan takut padanya. Sabuk es membungkus mereka bertiga dan terbang di udara. Senior, kita harus membawa Senior Li Zixing, seorang kultifator nakal dari domen wutan bersama kita. Dia satu-satunya di Gerbang Sianza yang tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Terlebih lagi, dia banyak membantu kita. Su Fang diam-diam berkomunikasi dengan Green Feather King.